Yang ini, yang YouTube dulu, abis itu kita langsung mulai. Iya, oke. Kita mulai aja. Oke, dan swipe up. Swipe up for YouTube Live. What a promo-nya yang ini. Oke, yuk, mari kita mulai. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Ibu Alinda. Selamat siang. Selamat siang, Bu Aninin. Selamat siang. Dan hari ini kita juga kedatangan banyak teman-teman dari PPI negara lain. Ada Mas Ali dari Perpika. Kemudian ada Mas Iksan sepertinya belum bergabung. Ada teman-teman dari PPI negara lain juga. Kemudian dengan rekan-rekan dari PPI Jepang, hari ini kita akan menyelenggarakan FGD, Focus Group Discussion, mengenai kesehatan mental pelajar Indonesia di Jepang. Sebelumnya kita sudah menyebarkan kuisioner mengenai keadaan kesehatan mental mahasiswa Indonesia di Jepang sebelum masa pandemi. Sehingga hasil yang kita dapatkan lebih berfokus kepada keadaan mental mengenai keadaan pelajar itu sendiri. Tidak terkait dengan keadaan pandemi COVID-19 yang sedang heboh saat ini. Nah, sehari ini saya akan memperkenalkan, pertama saya akan memperkenalkan Narasumber dulu, Bu Narasumber dengan Ibu Ninin. Selamat siang, Bu Ninin. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bu. Ibu Ninin adalah dosen psikologi Fakultas Universitas Pajajaran yang sudah membantu kita sebelumnya juga di acara Genkimen ya, Bu, ya. mengenai kesehatan mental masa pandemi. Mungkin teman-teman bisa cek YouTube live-nya juga di YouTube PPI Jepang. Ada pembahasan mengenai menjaga kesehatan mental selama masa pandemi dari Ibu Ninin. Kemudian hari ini Ibu Ninin juga akan memaparkan analisis hasil kuisioner kita berdasarkan secara psikologis ya, Bu, ya. Dari sudut pandang ilmu psikologi. Sedangkan saya akan memaparkan hasilnya mungkin hanya secara teknis saja dan mungkin presentasi serta data-datanya yang mungkin patut diketahui oleh teman-teman. Kemudian hari ini kita juga sudah hadir, Bu Alinda. Ya, Bu Alinda, atas pendidikan dan kebudayaan KBRI. Bu Alinda, selamat siang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Tetap sehat. Tetap sehat, ya. Semangat, ya, Bu, ya. Aduh, ini Ibu lagi dalam perjalanan, Bu. Sibuknya tetap menyempatkan untuk hadir hari ini. Terima kasih banyak, Bu Alinda. Ya, Alhamdulillah. Ini lagi menikmati ini. Baru pertama kali juga keluar kota, nih. Ada agenda. Oke, Bu. Tetap hati-hati di jalan, Bu. Ya, baik-baik. Terima kasih. Tetap jaga. Pakai masker, sih. Ini kan karena mau online aja dibuka maskernya. Di dalam mobil juga, ya, Bu, ya. Iya, iya. Belum berani juga, nih, kendaraan umum. Oke, terima kasih. Jadi, hari ini rangkaian acara kita. Pertama, kita akan... Pertama, Bu Alinda akan memberikan sambutan singkat untuk acara kita hari ini. Kemudian diikuti dengan sesi dari saya mengenai pemaparan hasil. Dan dilanjutkan oleh analisis hasil oleh Ibu Ninin. Dan mungkin terakhir, dan nanti ada sesi tanya-jawab ya. Sekitar 15 sampai 20 menit terakhir. Dan kemudian mohon kerjasamanya untuk teman-teman yang hadir hari ini untuk pengisi questioner yang sudah kami siapkan sebelumnya. Akan nanti... Nanti akan saya bagikan link-nya di pertengahan hampir setelah selesai acara. Oke, mari langsung kita mulai saja. Langsung kita mulai saja. Kayaknya meeting room-nya saya matikan saja, ya. Meeting room-nya matikan saja. Kemudian langsung saja kita pembukaan dari Ibu Alinda kepada Ibu Alinda tanpa dan waktu dipersilahkan. Terima kasih Elsa, Ketua PPI Jepang, periode 1920 ya, Elsa ya? 1920 ya. Alhamdulillah rubel alamin. Terima kasih. Selamat datang Ibu Ninin di webinar atau FGD webinar yang kita selenggarakan. Terima kasih. Atas kerjasama KBRI Tokyo, PPI Jepang, dan Ibu dari UNPAD tentunya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di virtual meeting ini. Dan ini merupakan hal momen yang sangat penting, Bu. Karena memang sudah memastuki bulan ketiga ya. Atau melewati praktisnya kan April, Mei, Juni ya. Juni sudah mau habis, ini sudah masuk pada periode kita harus mencari terobosan ya. Untuk bisa mengendalikan diri. Karena kan situasi pandemi COVID ini juga masih sama, Bu. Di Jepang juga gitu ya. Sudah ada release, release the restriction, tapi tau-tau ada peningkatan lagi. Jadi samalah mirip. Ternyata barusan kita dengar dari Beijing juga demikian. Jadi memang ini kondisi masih up and down. Dan di situ tentunya dibutuhkan, ya tentunya sebagai orang beriman tentunya. Ini kita semua kan orang beragama insya Allah ya. Orang Indonesia kan mudah-mudahan gak ada yang ateis. Itu kan tentu pertama kita sebagai orang bertuhan. Memohon perlindungan dari Tuhan. Kita sebagai seorang muslim memohon perlindungan Allah. Tetapi di kalangan anak muda mungkin kita, kadang-kadang saya kalau berbicara dengan ibu saya yang sudah usia 8-5 tahun, udahlah yang bisa kita lakukan hanya berserah diri pada Allah, minta perlindungan, titik selesai gitu ya. Cuman kan kalau untuk anak-anak muda itu kan tidak makom sampai ke sananya itu kan susah ya. Jangankan mereka yang masih muda, kita saja mungkin yang sudah 50 up juga. Mungkin tidak sepandai orang tua yang sudah usia 80 di dalam faktor kepasrahan atau keikhlasan menerima berbagai kondisi yang tidak nyaman ini. Nah karena itu kemudian kita merasa perlu bu, memohon bimbingan dari ibu sebagai seorang psiholog bahwa dalam menghadapi situasi seperti ini, bagaimana upaya-upaya yang harus kita lakukan agar kesehatan mental kita tidak terganggu. Terus terang kami mendapat ada beberapa laporan yang kemudian bahkan ada beberapa anak yang akhirnya tidak mampu dengan situasi, terutama yang kalau saya perhatikan yang murid-murid atau pelajar yang sendiri ya, rasanya mungkin kayaknya kalau yang berkeluarga itu mungkin masih ada hiburan dari suami. Ini terus terang suami saya juga sebenarnya tidak tinggal di Tokyo, tapi dia di Bogor dan pada bulan kedua ya, saya kayaknya juga terganggu kesehatan mental saya. Jadi memang we need someone else yang mungkin, tapi kan ada mahasiswa yang belum berkeluarga, Bu. Jadi mereka masih sendiri, nah itu saya makanya sangat menekankan kepada Elsa maupun para ketua kordan dan ketua kolomsat agar don't let it be gitu ya, become a lonely. Karena menurut saya ketika lonely dan ketika habluminolog kita juga belum sekuat orang-orang yang ketaatan di atas rata-rata, ya kita mungkin tidak mampu mengendalikan situasi yang mencekam ini. Kan awal-awal kan emang ngeriup. Terutama saya nih, Bu. Kebetulan di IPB, saya aslinya dosen IPB, jadi di IPB itu di bulan pertama itu lima dosen IPB profesor meninggal berturut-turut setiap minggu gara-gara COVID gitu ya. Dan itu kan sangat mencekam ya situasi-situasi seperti itu karena kita sendiri nggak tahu bahwa jalan-jalan COVID juga udah nyamperin saya misalnya kayak gitu. Nah mohon Ibu bimbingannya, terima kasih Elsa dan teman-teman, esportnya luar biasa. Akhirnya kita berdiskusi bahwa kita harus tahu teman-teman butuhnya apa, kemudian based on pertanyaan yang kita sebarkan melalui locationer itu, kemudian kita mencoba memberikan solusi kepada adek-adek dan how to be survive. Kalau saya sempat lihat, Bu, acara TV di Jepang, intinya mah katanya kalau mau sehat itu harus gebira, harus happy. Jadi apapun situasinya, happy aja. Saya sebetulnya ngajak suami ke desa nih, Bu. Bosan ya tinggal di Tokyo yang gedung-gedung luar, aduh kita ke desa deh cari karena saya juga mungkin orang IPB, kangen ngelihat sawah, kangen ngelihat pohon. Saya bilang aslinya dosan landscape, Bu. Jadi kita pergi ke kawasan nature untuk just to make both of us happy gitu. Jadi diupayakan. Atau kemudian kemarin waktu halal-halal dengan Pak Rektor, kami dari landscape nyanyi pakai semule gitu. Cuman bikin kita happy gitu bahwa, dan ditampilin gitu di depan Pak Dekan dan teman-teman. Wah ini orang Tokyo juga ikut nyanyi. Jadi intinya memang bagaimana kita bisa membuat diri kita happy agar imunitas kita meningkat, dan kemudian kita insya Allah terhindar dari COVID-19. Mungkin itu orang yang awam seperti saya, tapi mohon bimbingan ibu, agar anak-anak tidak merasa sendiri di dalam menghadapi pandemi ini, bahwa ada kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai sahabat, dan kita walaupun tidak bisa bertemu secara fix, tapi kita kan sebagai makhluk sosial kan, kita memang butuh untuk selalu guyup ya ibu ya. Dan Alhamdulillah justru saya selalu bilang sama anak-anak saya di rumah, untung loh COVID datangnya pas kita udah bisa face time, kita udah bisa video call. Coba waktu 20 tahun lalu, waktu bunda lagi sekolah di Tokyo dulu, belum ada HP kayak gini, COVID datang, kita mungkin mentalnya lebih nggak jelas lagi gitu ya bu, lebih kacau. Mungkin itu sedikit dari saya bu, jadi terima kasih kepada PPI Jepang, PPI Korda, PPI Komsat, mohon nanti apa yang, apa namanya arahan yang kita peroleh dari ibu Ninin, bisa kalian gunakan, kalian terpilih menjadi ketua PPI Komsat, PPI Korda, itu bukan tanpa maksud ya, pasti Tuhan sudah memilih kalian sebagai ketua, supaya kita bisa menjadi pemimpin, dan bisa melindungi dan mengayomi teman-teman yang kebetulan menjadi orang-orang yang harus kalian pimpin, agar mereka merasa PPI itu ada dan berguna untuk keberadaan mereka ketika di Jepang ini. Mungkin itu sedikit katakan bu, salam dari Bapak Kepala Perwakilan, mohon maaf ini banyak banget acara-acara online, dan apresiasi yang luar biasa kepada ibu Ninin dan tim di UNPAD, serta Elsa, Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan, program dua hari ini dan besok itu mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan insya Allah saya selalu berharap agar anak-anak Indonesia tetap bisa maju, bisa mengharumkan Indonesia di sesulit apapun situasi yang sedang kita hadapi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita buka fokus group discussion mengenai kesehatan mental di pandemi COVID-19 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alinda atas pembukaannya. Berikutnya langsung saja kita ke pemaparan hasil questionnaire pertama dari saya dulu. Sebelumnya juga teman-teman kita hari ini live YouTube ya, jadi mungkin yang tidak bisa menyaksikan lewat Zoom bisa menyaksikan lewat YouTube juga, dan pertanyaan bisa disampaikan di, nanti di akhir sesi bisa menyampaikan pertanyaan dengan misalnya raise hand atau coba mengetik saja di kolom chat. Oke, saya mulai. Untuk 15 pendidikan ke depan akan saya paparkan untuk hasil dari mengenai kesehatan, angkat mengenai kesehatan mental mahasiswa Indonesia di Jepang. Kita langsung saja mulai. Oke, jadi di pengurusan kami kali ini, kami membuat semacam inisiatif untuk mengetahui keadaan kesehatan mental mahasiswa Indonesia di Jepang. Karena memang penting sekali ya keadaan kesehatan mental itu kalau misalnya kita tidak sehat secara mental, kemudian bagian inti dari mengapa kita berada di luar negeri, mengapa kita berada di Jepang, yaitu untuk belajar akan sedikit terganggu. Jadi tidak lancar studinya dan juga mungkin malah merusak sifatnya. Kalau selama kita belajar di sini, 2 atau 3 tahun, ternyata malah efeknya kita setelah lulus, malah jadi sedikit terganggu, bukan malah jadi membangun masa depan kita. Jadi hal-hal seperti itu yang memang ingin kami minimalisir, dan mungkin bisa ada sedikit banyak kontribusi dari kami untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia. Ya, teman-teman semua susah, rekan-rekan mahasiswa Indonesia yang berada di Jepang maupun berada di negara lain. Kemudian tujuan dari program ini, pertama kami menyalurkan angket dulu ya, karena kalau tidak pakai angket, memang kita sulit sekali untuk mengetahui gambaran umum mengenai kesehatan mental mahasiswa Indonesia di Jepang. Nah, dari gambaran umum tersebut, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kita secara umum memang sehat, lama berada di Jepang, ataukah memang kita membutuhkan pendampingan profesional. Memang kalau di kampus-kampus sudah ada layanan konseling, jadi memang sangat mudah untuk mendapatkan layanan konseling belakangan ini. Hanya saja, mungkin ada keraguan, apakah konselingnya bisa bahasa Inggris, ataukah tidak biasa ke konseling, takut, tidak gerugi. Hal-hal seperti itu mungkin juga bisa diadres nantinya oleh Bu Nini. Kemudian, kita sebagai PPI, tentu saja kita punya peran menjaga kesehatan mental warga pelajar selama kita berada di sini. Karena kita hanya punya satu sama lain, selama berada di sini kita keluarga jauh. Mungkin yang ada keluarganya di sini itu termasuk beruntung menurut saya, tapi yang keluarganya jauh di Indonesia, atau yang sendiri di sini, atau mungkin yang sudah menikah, karena rekan yang tinggal bersama mungkin bisa juga saling mendukung kesehatan mental satu sama lain. Tapi di sisi lain tetap butuh itu untuk mempunyai network yang kuat dan besar untuk menjaga kesehatan mental satu sama lain. Kemudian, masih terkait juga, kemudian setelah kita mendapatkan gambaran umum ini, sebenarnya apa sih respon terbaik yang bisa kita lakukan secara organisasi, PPI, maupun sama warga pelajar. Jadi, nggak mesti cuma pengurus doang yang ikut membantu menjaga kesehatan mental satu sama lain. Pertama, kita juga wajib menjaga kesehatan mental diri sendiri, kemudian juga ikut membantu menjaga kesehatan mental orang lain. Nggak mungkin perfect, tapi kita semua punya, sebaiknya memiliki usaha untuk membantu satu sama lain. Lanjut. Kemudian, ini teknis dari questionnaire yang kami bagikan. Terakhir, kami membagikan questionnaire-nya dari 12 Januari sampai 12 Februari 2020, yaitu sekitar satu bulan. Dari awal kami merumuskan kegiatan ini di akhir tahun. Kemudian, dalam waktu dua minggu saja, kami sudah berhasil mengumpulkan 317 responden. Jadi, banyak banget. Dalam dua minggu sudah banyak yang menjawab, dan hampir semuanya menjawab dengan detail. Jadi, di sisi lain, ada sedikit beban juga. Ada sesuatu yang memang diharapkan. Makanya pada mau ngisi questionnaire itu, itu suatu tanggung jawab buat kita dari pengurusan-pengurusan itu tersendiri. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menjawab questionnaire ini dan juga membantu membagikan questionnaire ini kepada rekan-rekan sesama warga BPI Jepang. Untuk topik-topik yang di-cover dalam questionnaire ini, ada empat. Pertama, mengenai sekolah atau lab yang memang mainnya aktivitas kita di sini. Kemudian, kehidupan sosial dan relationship yang juga sedikit banyak ada pengaruhnya tentang kehidupan dengan kesehatan mental kita. Kemudian, keadaan finansial yang kalau tidak bagus bisa menyebabkan stres. Dan kehidupan di Jepang yang juga bisa menimbulkan stres yang lumayan signifikan. Kemudian, untuk analisis hasil, kami mengakui adanya keterlambatan untuk analisis hasil karena kami dari internal divisi kesehatan mental mengalami kesulitan dalam analisis hasil. Karena kita sendiri punya keterbatasan SDM bidang psikologi. Kita sudah oprek dan memang sulit. Karena memang kalau psikologi identiknya dengan ilmu sosial dan rata-rata yang datang ke Jepang itu memang anak-anak teknik, anak-anak sains, yang tidak begitu mendalami bidang psikologi. Meskipun tetap ada beberapa, mungkin punya pada kesibukan sendiri dan tidak bisa berlambung dengan divisi kita. Dan kemudian juga, kita sewaktu itu sudah mulai berusaha untuk menganalisis hasil dengan bantuan dari pihak Departemen Sosial Fakultas Psikologi dari Universitas Pajajaran. Namun karena COVID-19, agak sulit juga dengan masing-masing. Di teman-teman juga agak sibuk. Di Fakultas Psikologinya juga ada kesibukan tersendiri. Dan prioritasnya jadi agak tergeser. Dari yang sebelumnya ingin menjelaskan tentang kesehatan mental secara umum, itu malah ada COVID-19 yang malah memberikan stres yang lebih berbeda lagi bentuknya. Jadi kemarin kita memberikan hasil angketnya itu. Kita kemarin itu sebelum FGD hari ini malah melaksanakan FGD lain yang bertemakan menjaga kesehatan mental semasa pandemi. Bisa dicek nantinya di YouTube PPI Jepang. Kemudian untuk statistik responden, dari 353 responden, ini adalah statistik respondennya. Memang sebagian besar yang menjawab, questionnaire kita itu perempuan. Kemudian untuk kelompok usia memang tersebar. Jadi kita mendapatkan distribusi yang lumayan merata untuk kelompok usia. Jadi dari yang masih belia, yang masih usia remaja, yang belum 20 tahun, sampai yang sudah berusia lebih dari 30 tahun, itu kita semua mendapatkan datanya. Dan distribusinya bisa dilihat di pie chart ini. Lumayan seragam. Kemudian untuk jajang pendidikan, memang sebagian besar yang menjawab itu lagi S3 di sini. Dan saya rasa memang kalau S3 lumayan stressful, saya sendiri juga lagi S3 sekarang. Dan itu memang relatif lebih sedikit waktunya untuk mengurusi hal-hal yang lain selain riset. Kemudian apakah Anda mengetahui tentang layanan konseling sekolah? Sebagian besar tahu, lebih dari setengah responden mengetahui keadanya layanan konseling. Tapi tidak banyak yang menggunakan. Kalau sendiri yang, ya dan untuk yang mengetahui itu, sebenarnya kalau 61 tambah 17, ya mungkin sekitar 80 persen tahu. Ada konseling di sekolah? Ya ada. Sisanya 15 persen tidak tahu. Dan 5 persen mengatakan bahwa tidak ada layanan konseling di sekolah. Ini cukup unik sih memang. Tapi ini mungkin menurut saya kasusnya di luar kasus yang biasa ya, yang memang sekolah menyediakan layanan konseling di masing-masing kampus. Jadi untuk yang belum pernah menggunakan, mungkin bisa coba menggunakan juga. Nanti tentang layanan konseling bisa dibahas lebih lanjut oleh Bung Ingin. Kemudian dari hasilnya, tadi ada 4 bidang yang akan kita bahas ya. Yang telah disebarkan hasil questionernya. Nah jadi 4 itu, pertama kita akan bahas tentang sekolah atau lab. Studi ya gitu. Mohon maaf judulnya berbeda. Nah ada beberapa masalah yang dihadapi dan ini coba saya kelompokkan ke beberapa grup gitu ya. Apakah merasa kemampuan diri yang tidak cukup, kehilangan motivasi, kemulikasi yang tidak lancar, hubungan yang kurang baik dengan pembimbing, dan jam kerja yang kurang sesuai. Jadi paling banyak memang teman-teman merasa adanya ketidak cukupan kemampuan diri. Begitu ya. Jadi merasa kok kayaknya, kok aku nggak bisa ya gitu ya. Padahal udah susah-susah belajar gitu. Kayaknya udah berusaha sekuat tenaga, tapi kenapa nggak maju-maju, risetnya nggak jalan-jalan gitu. Atau mungkin yang masih sekolah, mambil kelas ya. Wah nilainya jelek gitu. Padahal udah belajar gitu. Kenapa ujian nilainya jelek gitu. Dan hal-hal seperti ini yang bisanya bikin stres juga ya. Kenapa kita pamampuan tidak cukup. Dan lain sebagainya. Kemudian kehilangan motivasi yang sebelumnya datang ke Jepang dengan semangat membara, tiba-tiba di tengah jadi kayak kehilangan semangat gitu ya. Kehilangan motivasi, tidak tahu tujuan belajar gitu ya. Sepertinya banyak yang merasakan hal-hal seperti itu. Komunikasi yang tidak lancar, mostly memang karena salah bahasa ya. Saya akui juga bahasa Jepang itu memang bahasa yang lumayan sulit buat dipelajari. Apalagi dengan hal-hal yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata begitu. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Kemudian hubungan yang kurang baik dengan pemimpin akademis. Ini berbahaya, karena pemimpin akademis itu harusnya seseorang yang bisa mengayomi kita selama studi di sini. Seseorang yang menjadi orang tua kedua istilahnya selama kita berada di sini. Nah, ini yang akan saya bicarakan setelah di slide berikutnya. Kemudian ada kaitannya juga dengan kerja yang kurang sesuai. Nah, dari semua responden ini, setengahnya sekitar 57 persen bercerita untuk meredakan stres yang dialami akibat lebat atau studi. Dan menurut saya ini sudah melupakan langkah yang bagus. Masih terdapat 35 responden yang memendam masalah, antara ini memang masalah personal responden yang tidak mau menceritakan masalah atau memang ketidaktersediaan rekan untuk tempat cerita. Itu juga masih belum kami cek secara lebih lanjut. Nah, untuk pembahasan singkat masalah yang tadi kehilangan motivasi sudah saya paparkan. Yang bagian untuk merasa kemampuan diri tidak cukup itu ada namanya impostor syndrome. Nanti teman-teman bisa juga mungkin nge-google ya tentang impostor syndrome ini. Yaitu merasa diri tidak berhak atas pencapaian yang dimiliki. Kemampuan kurang mesti kenyataannya tidak begitu. Kalau misalnya kita sudah oh, sudah kuliah pulang negeri. Sudah ini, sudah itu. Tapi kita ngerasa enggak, enggak. Gue nggak deserve ini. Gue tuh bego. Gue tuh nggak bisa. Hal-hal seperti ini tuh namanya impostor syndrome. Mungkin bisa dibaca lebih lanjut di Google ya. Karena saya sendiri juga bukan ahli psikologi. Tapi yang saya ketahui mahasiswa pasca sarjana itu banyak mengalami impostor syndrome dari beberapa sumber yang pernah saya baca. Nah, kemudian ada lagi pemasalahan dengan jam kerja dan pembimbing akademis. Jadi di Jepang itu seringkali menjadi momok juga ya. Namanya itu black lab. Jadi labnya itu hitam gitu ya. Hitam. Dengan ciri-ciri antara lain academic harassment, name calling. Jadi kamu dibilang goblok, bego. Ya, dipanggil, mohon maaf, dipanggil dengan kata-kata yang tidak sewajarnya oleh pembimbing akademis. Kemudian keharusan berada di lab meski tidak ada kerjaan. Nah, ini yang mengurangi efisiensi kerja memang. Kemudian paksaan untuk mengikuti kegiatan yang tidak berhubungan dengan riset. Misalnya kita tidak ingin pergi nomi kaya, tapi kita dipaksa kalau tidak nomi kaya, ntar gini, 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 gini. Itu tuh tidak baik. Memang sebenarnya tidak sewajarnya. Dan kemudian publikasi yang tidak menyertakan atau mengurutkan nama secara adil. Misalnya sudah tahu kita yang menulis paper, kita yang menulis artikel, tapi nama kita ditaruh dalam nomor berapa dari depan. Terus nama orang lain yang ditaruh paling depan. Itu sudah termasuk academic harassment sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya black lab ini yang harus dihindari. Tapi kalau sudah terlanjur masuk, memang support sosial sih yang sangat diperlukan untuk kestabilan mental dari pelajar yang berada di lab black lab ini. Mohon maaf. Lanjut ke rangkuman hasil berikutnya mengenai kehidupan sosial dan relationship. Mayoritas dari rekan-rekan kita memiliki tempat untuk curhat. Apakah itu keluarga, rekan, sahabat, yang 54% di Jepang, 46% di luar Jepang. Jadi bisa jadi pacar, istri, suami, ibu, dan ayah, dan lain sebagainya. Saudara kita, atau gimana ya. Dan memang pada Rukin berkomunikasi, jadi ini yang memang patut diapresiasi juga teman-teman ke sini dengan full support dari keluarga, meskipun tidak selalu dalam bentuk finansial, tapi juga bisa dalam bentuk emosional seperti ini. Dan begitu juga dengan pasangan banyak yang mendukung meskipun tidak paham 100% apa yang terjadi. dengan sedikit banyak itu ada motivasinya yang diberikan atau misalnya tempat meredakan stres, diajak ngobrol, dan lain sebagainya. Berikutnya juga peran organisasi atau perkumpulan sosial. Banyak yang tergabung dan aktif, mungkin tapi sekitar 38% saja. Saya rasa memang juga karena kesibukan nge-lab atau belajar yang memang menyita banyak waktu atau aruba itu untuk teman-teman yang mungkin agak kurang bagian finansialnya. Dan ada juga yang tergabung tapi kurang aktif. mungkin ini juga tadi masalah kesibukan. Nah sebenarnya 95% itu terhubung dengan PPI tapi yang tidak aktif itu juga banyak. Hanya setengah dari responden itu yang aktif di PPI itu sendiri. Nah ini akan kita bahas di akhir ya mengenai peran PPI dan juga nanti akan dibahas oleh Bu Nini. Kemudian terhadap lingkungan sosial secara umum ya rata-rata berada di lingkungan sosial yang memang oke tidak jelek-jelek amat lah itu istilahnya. Tapi tetap aja ada yang tidak nyaman. Nah misalnya seperti dengan lingkungan yang kurang baik ada lingkungan toksik orang yang banyak gosip gitu ya rombok sosial yang pecah belah dan sebagainya. Dan juga yang suka terjadi itu hubungan yang tertutup dengan orang Jepang karena orang Jepang itu seperti punya bubble sosial mereka sendiri yang memang susah ditembus begitu ya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian internal ya memang dari diri sendiri tidak mesti dari lingkungan saja itu ada yang dirinya juga merasa minder, anxiety juga mungkin kemampuan bahasa ya sekali lagi kemampuan bahasa memang salah satu sumber stres yang signifikan sepertinya dari beberapa pembahasan tadi. Dan untuk masalah PPI nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian untuk mengenai finansial saya rasa rata-rata tidak begitu bermasalah ya karena mayoritas memiliki biasiswa yang cukup apakah itu max apakah itu dari yayasan lain apakah itu LPDP dan lain sebagainya ya itu sumber biasiswa bisa bermacam-macam. Cuma yang tidak punya biasiswa juga tetap ada tapi ternyata juga bukan mayoritas ya sekitar sekitar 20% yang benar-benar full aruba itu. Tapi meskipun begitu 20% ini memang perlu layak untuk dibantu begitu ya. Jadi kita juga tetap aware sama teman-teman yang tidak punya biasiswa. Kalau bisa karena saya rasa mayoritas punya biasiswa ya bisa mungkin tetap in touch sama teman-teman yang bekerja full aruba itu yang mengalami kesulitan finansial supaya tidak terdampar gitu ya studinya selama di sini gitu. Dan untuk mengenai kehidupan di Jepang hanya 19% yang mampu berbahasa Jepang dengan lancar. Agak sedih juga ya dari cuma 20% ya dari 10 orang hanya 2 orang yang bisa bahasa Jepang begitu. Meskipun begitu 45% ngerti gitu kalau ada apa-apa bisa ngomong gitu. Kalau hilang bisa pulang lah gitu ya istilahnya sedikit banyak. Kalau untuk interaksi dengan orang Jepangnya sendiri mungkin secara formal atau ngobrol-ngobrol biasa mungkin nggak begitu masalah ya dan terutama orang Jepang juga nggak begitu antipati dengan orang Indonesia gitu apapun bentuknya kalau misalnya ditanya orang Indonesia mereka excited gitu ya ngajak ngobrol oh Indonesia itu panas ya Indonesia makanannya enak dan lain sebagainya Bali-bali itu hal yang baik sih menurut saya jadi itu salah satu yang mungkin juga bisa mempermudah kehidupan kita di Jepang. Dan satu juga karena kita berada di negara yang berbeda itu 35 persen mengalami culture shock tapi positif gitu jadi wah baru nih gitu ya tapi bukan dihindari tapi malah dipelajari dengan baik oh jadi kayak begitu gitu jadi keterbukaan pikiran memang di sini mempengaruhi kenyamanan hidup juga pada akhirnya karena culture shock sedikit banyak bakal kontribusi terhadap stres yang akan kita alami tapi dengan kita mau membuka pikiran dengan mau membuka diri terhadap pengalaman kita bisa terbiasa nantinya dengan kehidupan mungkin bisa ketemu teman baru dan lain sebagainya dan ini rangkuman dari masalah yang dihadapi setiap persen dari responden yang menjawab masalah tersebut ini presentasenya dan jumlahnya jadi banyak karena satu orang bisa milih lebih dari satu jawaban memang masalah itu gede banget sih 70% ya dan ini juga nanti berhubung dengan bagian administrasi karena masalahnya di Jepang ini semua surat-surat dan telepon-menelpon itu dilakukan dalam bahasa Jepang dan jadi masalah bahasa sangkut-ponnya kepada masalah administrasi nantinya kemudian makanan itu juga masalah karena teman-teman yang muslim teman-teman kita yang muslim juga menginginkan makanan yang halal bagaimana tempat sholat dan lain sebagainya mungkin ini informasi yang bisa disuplai juga oleh PPI di daerah masing-masing itu pengohonan dari kami juga kemudian untuk struktur sosial nanti saya jelaskan dan rasisme ini minoritas tapi kadang mungkin ada juga teman-teman yang ngerasa nggak enak misalnya kita lagi naik bis terus di sebelah kita udah tahu kosong nih nggak ada yang mau duduk kita naik kereta nih sebelah kosong nih tetap nggak ada yang mau duduk padahal itu yang berdiri banyak banget perjalanannya juga jauh tapi kenapa nggak mau duduk di sebelah kita mungkin agak sedikit aneh atau mungkin perlakuan yang sedikit berbeda dari dari customer service atau menurut saya sih kalau di Jepang nggak begitu ya kalau perlakuan yang berbeda di bagian seperti itu jadi ya mungkin yang bagian ini agak berhati-hati juga ya tapi saya rasa karena jumlahnya jauh lebih sedikit daripada masalah-masalah yang lain tetap perlu diwaspadai tapi tidak perlu ditekankan terlalu jauh selama kita berada di Jepang berhubung berhubung orang Jepang terhadap kita itu lumayan positif view-nya begitu ya kemudian untuk kesulitan bahasa Jepang tadi sudah saya bahas lumayan ya tentang bahasa Jepang ini jadi yang saya amati juga dari questionnaire ini juga itu mahasiswa S2, S3 sih yang kebanyakan sulit gitu merasa sulit untuk meluangkan waktu untuk belajar bahasa Jepang karena ya memang kesibukan riset tadi gitu tidak ada kelas yang harus diambil misalnya kalau misalnya mahasiswa S1 ada yang sekolah bahasa dulu ada yang macam-macam ya gitu pokoknya proses pembelajarannya macam-macam dan ada 4 tahun gitu ya kalau S1 jadi masih punya banyak waktu untuk melakukan kegiatan lain selain riset dan belajar gitu dan kemudian yang susah juga dari bahasa Jepang itu memang kanji bahkan sudah bertahun-tahun di sini banyak juga orang banyak juga kanji yang tidak bisa dibaca orang Jepang juga banyak kanji yang tidak bisa mereka baca begitu ya jadi ini masalahnya itu memang besar memang lumayan masalah yang lumayan signifikan juga dalam mempelajari bahasa Jepang berbicara juga gak bisa nah yang dua-dua ini nanti sulitnya di administratif seperti yang saya sudah sampaikan tadi untuk masalah surat-suratan untuk masalah telepon-teleponan itu kurang lancar memang kalau misalnya tidak pakai bahasa Jepang nanti kita diputer-puter di divisi yang berbeda nanti dikirim ke divisi yang lain lagi dan lain sebagainya ya itu memang sedikit merepotkan jadi yang saya ketahui juga banyak yang minta tolong sama rekan-rekan yang lain buat ditelponin ditelponin dong bahasa Jepang nih gak bisa nah itu menurut saya untuk teman-teman yang bisa bahasa Jepang supaya tetap bisa ngebantu teman-teman di sekitar yang kurang bisa ya supaya tidak menyulitkan tidak susah supaya hidupnya jadi lebih mudah kita di sini we only have each other gitu ya jadi memang salah satu sama lain harus saling membantu nah kemudian berikutnya singkat saja tentang struktur sosial Jepang ya ini juga perlu waktu untuk paham tentang struktur sosial Jepang karena memang top down banget ya kalau struktur sosial Jepang apa-apa pasti harus konfirmasi lagi ke atas lagi ke atas ke atas lagi gitu kan pokoknya lumayan pakai birokrasi meskipun birokrasinya lebih lancar cuma lumayan belibet gitu banyak step yang harus diambil gitu kemudian struktur sosial Jepang itu susah sih ditembus oleh orang asing mereka memilih untuk pakai bahasa Jepang untuk komunikasi satu sama lain tidak beberapa orang ada yang tidak begitu bisa bahasa Inggris jadi mau mengakomodasi juga sulit dan tidak semua hal bisa disampaikan dengan bahasa Inggris oleh mereka gitu dan juga meskipun mereka mau ngejelasin sesuatu itu dengan bahasa Jepang yang mudah itu tidak mudah jadi misalnya menyampaikan suasana atau cookie cara menyampaikannya juga tidak bisa dengan kata-kata cuma masalahnya juga tentang hal ini kalau misalnya kita sudah bisa bahasa Jepang ada sedikit ekspektasi kalau kita mengerti situasi sosial apa yang sedang terjadi nah itu juga sulit itu juga merupakan satu-satu sumber stres kita tidak tahu apa-apa kenapa kita dianggap tahu kita diajak ngomong bahasa Jepang dikirain tahu kamu bisa bahasa Jepang kan padahal sebisanya kita bahasa Jepang kita juga tidak bisa hal-hal seperti itu kadang juga lebih lumayan susah untuk ditanggapi kemudian ada juga relasi Senpai-Kohai yang mungkin tidak seperti di Indonesia yang tukang OSPEC atau bagaimana cuma still memang ada ekspektasi dari seorang Senpai untuk merawat Kohainya atau untuk mengajari Kohainya bermacam-macam padahal kita sendiri tidak tahu apa-apa tapi kita disuruh mengajarin orang nah hal-hal seperti ini juga nih yang susah dan kita sebagai Kohai juga kadang diajarin kita tuh harusnya diajarin tidak sih karena memang sistem mentorshipnya itu kadang tidak pakai aturan tertulis jadi kita kadang tidak tahu dan memang juga hal-hal yang memicu konflik bisa jadi beda dengan apa yang kita bisa biasa alami di Indonesia nah ini terakhir dari saya dua slide terakhir ya untuk mengenai dukungan yang diinginkan dari PPI regional jadi dari tadi kita berbicara nih soal dukungan-dukungan yang bisa dilakukan secara personal ya dan kemudian dari PPI regional juga mungkin teman-teman di sini yang hadir ada dari PPI dari Korda maupun Komsad maupun dari PPI negara lain atau PPI dunia mungkin bisa mengadakan perkumpulan sebagai saran hiburan untuk pelepas stres karena sekarang lagi COVID ya ini juga sulit untuk dilaksanakan berhubung saya sendiri sebagai ketua belum mencabut surat keputusan tentang pembatalan semua acara offline itu memang demi keselamatan kita bersama juga tapi mari kita saling berpikir acara apa sih yang asik yang bisa dinikmati meskipun online dan teman-teman juga bisa ikutan atau tidak setri hibur kemudian informasi tentang selop-belok hidup di Jepang memang masalah administrasi itu juga karena tiap daerah beda ya jadi mungkin teman-teman dari PPI yang regional bisa memberikan perpanjangan tangan itu ya untuk masalah administrasi ini ngurus perpanjangan visa bagaimana mengisi surat-surat bagaimana kalau misalnya harus ada hal yang dilakukan di kampus mungkin bisa tolong bantuannya info part-time job mungkin bisa sharing juga sesama teman terus kemudian sharing cerita inspiratif nah ini mungkin bisa dilaksanakan gabungan dari beberapa daerah misalnya mengundang alumni atau misalnya bercerita dengan sesama yang ada di sana juga yang sudah diketahui memiliki prestasi misalnya seperti itu mengadakan counseling ini salah satu mungkin yang kita coba launch ya dari kepengurusan yang sekarang saya harapkan yang bisa diteruskan juga di teman-teman di daerah nanti akan kami formulasikan lagi mengenai mengadakan counseling ini jadi besok hari Minggu jam 3 mohon maaf kita akan mengadakan sesi counseling juga dengan psikolog dari HIMSI sesinya private jadi jangan khawatir jadi untuk teman-teman tolong sampaikan juga kepada teman-teman yang membutuhkan counseling dalam bahasa Indonesia itu bisa untuk mendaftar hari ini bisa cek di Instagram PPI Jepang ada linknya untuk pendaftaran sesi counseling dengan psikolog dari HIMSI pendaftaran ditutup hari ini jam 6 sore dan besok dan besok kita juga masih ada lanjutan dari workshop lanjutan dari acara hari ini kemudian juga berkumpul ya itu tadi juga masih tersangkut dengan yang pertama dengan yang pertama ini untuk masalah berkumpul tapi bentuk perkumpulannya ini yang itu sih memang tergantung dari karakter masyarakat karakter warga PPI yang berada di daerah tersebut dan kemudian katanya meminimalkan kesan keorganisasian pada PPI sehingga bisa jadi lebih rumah keluarga dan menyenangkan dan ini memang sedikit banyak tergantung pada pengurus PPI itu sendiri jadi tidak cuma misalnya memang ini warga bisa punya ekspektasi dong jadi mereka pengennya kita juga tetap meng-include tidak cuma ngurusin ini itu kegiatan-kegiatan tapi juga refreshing sekaligus teman-teman yang mudah di-approach untuk bicara seperti itu mungkin yang diharapkan oleh rekan-rekan kita kemudian tambahan juga insight hasil questionnaire yang bukan yang juga bukan dari teman-teman ini oke oh ini sudah ada QR code registrasi seminar hati kokoro no zemi untuk besok ada di chat ada di chat tinggal dicek aja kemudian tambahan insight dari hasil questionnaire buat informasi mengenai makanan halal di Jepang nah ini memang sifatnya regional jadi mungkin teman-teman yang ada di daerah bisa tolong bisa tolong juga kemudian mengenai pembelajaran bahasa Jepang nah ini yang memang sulit sih memang sebisa-bisanya kita bahasa Jepang ada bagian di bahasa Jepang yang tidak bisa kita jelaskan itu memang tantangan tersendiri ini nanti akan kami pikirkan lagi kemudian perlu diperhatikan lagi kenapa hanya setengah dari anggota PPI berkeinginan untuk aktif itu PR kita semua PR saya juga PR teman-teman yang di Korda maupun di Komsad juga apakah kepengurusan kita terlalu eksklusif apakah kita dianggap toksik atau keperluhian kita yang kurang atau memang anggotanya yang sibuk kalau yang anggotanya sibuk memang kita tidak bisa tidak bisa nyuruh-nyuruh tapi kalau misalnya untuk bagian yang lain itu tidak masalah untuk yang tiga ini mungkin bisa kita berkaca pada bagaimana kita menyusul organisasi itu sendiri ini terakhir acknowledgement jadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Divisi Kesehatan Mental PPI Jepang hari ini kita ada Mas Hilman ada Mbak Indri tapi hari ini bintang bulan tidak hadir ada ada Mas Prasetya yang sudah bekerja sangat keras untuk bagian Divisi Kesehatan Mental PPI Jepang ini saya sangat berterima kasih kemudian pada Fakultas Psikologi Departemen Sosial Universitas Pajarajaran yang sudah banyak sekali membantu kita untuk mendara sumber untuk konsultasi tim ahli dan bahkan Ibu Dinin hari ini juga bersedia meluangkan waktunya untuk menjelaskan lebih lanjut kemudian tim riset Ibunda.id yang merupakan partner dari PPI Jepang Ibunda.id adalah adalah website untuk curhat dan timnya adalah tim psikolog jadi profesional jadi teman-teman kalau misalnya berkeinginan untuk curhat tapi susah misalnya untuk lewat telepon kalau misalnya di tahun malah jadi nangis dan lebih pengen lebih lewat teks aja bisa cek Ibunda.id kemudian terima kasih juga kepada teman-teman Korda dan Komsat PPI Jepang warganya dan pengurusnya juga semuanya atas kerjasamanya untuk mengisi questionnaire dan menyebarkan questionnaire kepada warga semua sehingga kita bisa membuat acara hari ini sekian dari saya sekian dari saya kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa mungkin disampaikan lewat chat atau bisa raise hand juga berikutnya saya alihkan ke Buninin sebagai anak-anak sumber ahli untuk memaparkan hubungan antara hasil questionnaire ini dengan kesehatan mental kepada Buninin dipersilahkan baik terima kasih Mbak Elsa Mbak Elsa suara saya terdengar? kedengaran jelas selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan di PPI Jepang khususnya dan PPI dari negara-negara lain terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjadi partner dari rekan-rekan PPI Jepang untuk mendampingi rekan-rekan kita sesama warga negara Indonesia yang saat ini sedang melakukan tugasnya di luar negeri saya diminta untuk mengisi tentang kesehatan mental dan kepada saya telah diberikan hasil angket tentang kesehatan mental yang dijaring dari responden sebelum terjadinya pandemi beberapa hal sudah disampaikan oleh Mbak Elsa dan tidak akan saya ulang saya hanya akan menyampaikan yang terkait dengan kesehatan mental jadi bagian dari hasil angket yang terkait dengan kesehatan mental untuk yang pertama ini bahwa terdapat fasilitas konseling di kampus tetapi untuk memanfaatkannya itu perlu gangguan bahasa dan tidak semua bisa memanfaatkannya kenapa di kampus itu selalu ada fasilitas konseling baik di Jepang maupun di Indonesia yang notabene mahasiswanya juga orang Indonesia sendiri situasinya terjadi karena pendidikan tinggi akademik itu adalah situasi ketika seseorang sangat dituntut untuk mandiri mulai dari S1 S2 maupun S3 nah tuntutan kemandirian kemudian ada tuntutan akademik ada tuntutan dari pemberi beasiswa dan sebagainya itu membuat variable yang menuntut seseorang untuk mencapai sesuatu itu menjadi tinggi sehingga peluang seseorang untuk mengalami ketidakmampuan merespon sejumlah tuntutan itu menjadi besar oleh karena itu antisipasi dari perguruan tinggi terhadap situasi tuntutan tinggi di kampus itu selalu menyediakan fasilitas konseling di kampus nah kalau sejumlah orang karena faktor dirinya lingkungan sosialnya lingkungan keluarganya itu support sehingga tidak membutuhkan layanan itu itu tidak apa-apa dia bisa survive tapi ada sejumlah orang yang sebenarnya membutuhkan layanannya tapi karena konseling itu posisinya ada di kampus dia salah satunya mengkhawatirkan stigma bahwa kalau ada mahasiswa yang mendatangi konseling kampus itu berarti mahasiswa itu bermasalah seringkali ketidakmampuan mahasiswa untuk mengatasi rasa malu kalau dia ikut konseling itu membuat mereka yang membutuhkan konseling itu tidak memanfaatkan konseling di kampus inisiatif inisiatif PPI untuk melakukan FGD ini dan melihat kembali posisi PPI dalam support terhadap orang-orang yang membutuhkan konseling tapi tidak bisa memanfaatkan di kampus karena berbagai hal itu bisa di respon oleh PPI dengan respon yang sesuai dengan kebutuhan mereka yaitu kebutuhan konseling tanpa harus mereka merasa perlu mengkhawatirkan stigma dari orang-orang kalau mereka datang ke ruang konseling di kampus seperti yang direncanakan besok bahwa itu tertutup private memang itu yang dibutuhkan orang ketika mereka membutuhkan konseling kemudian informasi terkait kesehatan mental yang lainnya adalah pengalaman terkait perkuliahan ini saya sampaikan tadi bahwa tuntutan akademik di perguruan tinggi itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan akademik di SMA sehingga dimanapun di seluruh dunia bahkan yang orang Indonesia yang kuliah di Indonesia sendiri pengalaman terkait perkuliahan itu bisa memberikan dampak pada keadaan ideal dari kesehatan mental dia bisa bergeser dari kesehatan mental yang ideal menjadi yang tidak ideal hanya karena tidak bisa mengatasi persoalan yang terkait dengan perkuliahannya nanti kita akan bahas lebih detail pada saat kita membahas tentang kesehatan mental kemudian cara menanggulangi kesulitan itu bercerita atau bertanya kepada orang lain ini kita masuk ke bagian selanjutnya hasil angket tentang hubungan interpersonal saya membagi sumber dari kesulitan atau tantangan yang dihadapi oleh rekan-rekan dan itu berhubungan dengan kesehatan mental itu ke dalam klasifikasi ada hubungan interpersonal kemudian ada hubungan sosial kemudian ada hubungan dalam organisasi dan ada hubungan dengan orang lokal atau orang Jepang kita akan lihat satu persatu informasi tentang hubungan interpersonal kalau dilihat di sini hubungan interpersonal itu yang dimaksud hubungan interpersonal adalah pihak-pihak yang relasinya dekat dengan kita informasi saya diketahui oleh dia dan informasi dia yang diketahui oleh saya itu demikian dalam keastek personal jadi misalnya hubungan interpersonal itu sahabat kemudian suami atau istri orang tua seperti yang tadi disebutkan Mbak Elisa nah dalam hubungan interpersonal ini semua yang mengalami relasi interpersonal kuat itu memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental jadi cerita mereka tentang relasi interpersonalnya atau mitra interpersonalnya itu selalu berhubungan dengan support dari lingkungan interpersonal kita secara psikologis memang ketika kita memiliki orang yang dekat secara personal hubungannya dengan kita itu memungkinkan untuk kita merilis setiap tantangan yang kita punyai kepada dia sehingga kita tidak akan pernah offer atau kelebihan beban karena kita bisa mengalihkan beban itu kepada mitra interpersonalnya kita sehingga kita selalu dalam keadaan sehimbang demikian juga dengan ada timbal balik dari mereka nah tapi ada situasi dimana rekan-rekan kita tidak cukup beruntung untuk mendapatkan support sistem ini mohon maaf Ibu slide-nya bisa digedein enggak kelihatan tulisannya maaf oke 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 nah itu untuk hubungan interpersonal nah kemudian hubungan sosial nah hubungan sosial ini akan tergantung bukan pada secara objektif lingkungan sosialnya tapi tergantung pada cara seseorang mempersepsikan lingkungan sosial itu kalau dari questionnaire didapatkan bahwa 44% diantaranya itu mempersepsikan lingkungan sosialnya nyaman dan suportif ada 30% yang biasa-biasa saja tapi kita tidak tahu sesuanya mempersepsikan seperti apa nah persepsi tentang lingkungan seperti ini kita tahu bahwa lingkungannya kemungkinan besar sama mungkin ada variasi yang berbeda tapi ada kemungkinan pengalaman hidup kita paradigma kita dalam memandang kehidupan itu membuat cara kita mempersepsikan lingkungan sosial itu berbeda kalau persepsi seseorang terhadap lingkungan sosialnya positif efek pada dirinya juga akan positif merasa nyaman merasa di support kalau Mbak Elsa tadi menceritakan bahwa pada umumnya orang Jepang itu memiliki persepsi baik terhadap orang Indonesia ketika kita punya persepsi positif seperti itu maka melakukan sesuatu dengan orang Jepang itu tidak akan menjadi persoalan karena kita merasa bahwa mereka akan welcome dengan kita pada orang yang persepsinya berbeda yaitu mempersepsikan lingkungan sosial secara negatif persepsi itu saja sudah menghambat dirinya untuk memulai membuka kontak dengan orang Jepang karena persepsi negatif akan memunculkan rasa khawatir bahwa dia akan ditolak rasa khawatir bahwa responnya itu nanti tidak sanggup diatasi jadi persepsi seseorang terhadap lingkungan itu bisa memberikan efek yang berbeda terhadap kesehatan mentalnya jadi bukan hanya berefek berbeda terhadap cara dia berespon terhadap lingkungan tapi juga berefek berbeda terhadap kesehatan mentalnya tentang hubungan sosial yang berikutnya ini ada hubungan sosial yang sifatnya menantang atau merasa kesulitan berrelasi dengan lingkungan sosial dan questionernya menghasilkan informasi tentang penyebab eksternal dan penyebab internal kalau penyebab eksternal yang di list disini ada di list ini itu berarti tergantung pada cara seseorang mempersepsikan lingkungan sosialnya ada lingkungan sosial yang tidak dapat dipercaya tidak ada kecocokan atau tidak seru terlalu banyak subgroup jadi terpecah pecah lingkungan kurang peduli terlalu banyak gosip sifat hubungan saling tertutup atau orang Jepang kita lihat bahwa ini semua akan tergantung dari pengalaman setiap orang dengan lingkungan sosialnya masing-masing kalau pengalaman dia dengan lingkungan sosial itu bahwa dia tidak pernah dipercaya bahwa dia diabeikan sementara yang lain berkompok dan membicarakan hal-hal lain maka itulah yang ada di persepsinya apa kaitannya kita memisahkan hal ini dengan PPI karena PPI punya akses untuk menjangkau setiap rekan-rekan kita yang ada di Jepang mahasiswa Jepang sehingga ketika menciptakan kegiatan bersama ketika memutuskan untuk berinteraksi kita perlu memikirkan bahwa apa yang kita lakukan itu akan menjadi pengalaman bagi orang lain jadi ketika kita menghadapi seseorang dan kita tidak mempercayainya kita bisa prediksikan bahwa orang itu akan mengalami pengalaman bahwa dia tidak dipercaya nah penyebab eksternal ini bisa secara objektif kenyataannya memang dia negatif tapi bisa secara objektif kenyataannya positif hanya orang yang mengalaminya mempersepsikannya secara negatif jadi itu dinamika psikologis yang berhubungan dengan penyebab eksternal jadi kalau ini datangnya dari questionnaire kita bisa lihat bahwa ada kemungkinan pengisinya itu memiliki pengalaman-pengalaman ini sehingga dia mempersepsikan lingkungan eksternalnya seperti itu nah untuk penyebab eksternal kita perlu memahami bahwa sesuatu yang ada di luar diri kita itu bukan sesuatu yang mudah untuk diubah jadi jangan pernah memikirkan untuk mengatasi persoalan dengan mengubah lingkungan eksternal apalagi lingkungan eksternal itu lingkungan eksternal yang luas nah dalam situasi ketika lingkungan eksternal itu dipersepsikan sebagai penyebab pengalaman kita maka yang perlu kita olah pertama kali adalah mengolah diri kita agar persepsi kita terhadap lingkungan eksternal itu menjadi berubah kalau semula kita mempersepsikan lingkungan eksternal itu dengan cara yang negatif sehingga berdampak kepada diri kita secara negatif juga berdampak pada cara kita berespon kepada mereka juga menjadi negatif maka kalau kita ingin mengubah situasinya kita jangan memikirkan untuk mengubah lingkungan eksternalnya tapi kita perlu memikirkan untuk mengubah diri kita agar respon kita terhadap lingkungan eksternal itu tidak berdampak destruktif atau negatif itu kalau dalam posisi kita sebagai individu nah sekarang bagaimana posisi PPI PPI merupakan organisasi yang punya kewenangan tertentu mewakili mahasiswa Indonesia yang ada di sana jadi kalau misalnya ada sesuatu lingkungan tertentu yang menjadi seperti itu karena kontribusi dari PPI di masa lalu atau karena sistem dan sebagainya yang bekerja di keorganisasian sehingga membuat orang mersepsikan ada lingkungan-lingkungan seperti itu maka PPI punya kewenangan mengubah lingkungan ini karena lingkungan ini ada dalam kewenangan PPI jadi perlu dibedakan ketika ini pengalaman personal bagi personal kita tidak mungkin mengubah lingkungan itu tapi kalau kita melihat bahwa lingkungan itu perlu diubah sementara lingkungan itu ada di dalam kewenangan sebuah organisasi kita perlu menjadi bagian dulu dari organisasi itu sehingga melalui kewenangan keorganisasi kita bisa memberi kontribusi untuk mengubah sistem atau lingkungannya yaitu ketika kita membahas penyebab eksternal dari ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para pengisi questionnaire ini nah hal lain lagi adalah penyebab internal jadi ketidaknyamanan mereka terhadap lingkungan sosial nah kalau penyebab internal ini itu sesuatu yang melekat pada diri seseorang dan itu bisa disebabkan tidak hanya sesuatu yang terjadi pada saat ini tapi mungkin sesuatu yang terjadi di masa lalunya sehingga menjadi bagian dari karakternya nah itu sesuatu yang lebih sulit untuk diubah kalau sesuatu itu datangnya dari penyebab internal siapa yang bisa mengubahnya yang bisa mengubahnya adalah diri sendiri jadi kalau seseorang sudah menyadari bahwa saya merasa minder saya merasa mengalami kecemasan ketika harus keluar rumah maka dia perlu tahu bahwa dia perlu bantuan karena sesuatu yang sifatnya dalam diri sendiri itu tidak peduli lingkungannya positif tidak peduli lingkungannya negatif perasaan yang dia rasakan akan sama jadi kalau ada masalah bukan dari luar datangnya masalah tapi dari dirinya sendiri nah hal-hal ini yang membuat kebutuhan akan konseling itu bisa terjadi karena untuk mengubah diri seseorang itu kita perlu menelusuri sebab dia ada dalam kondisinya saat ini dan seberapa jauh dia punya kesediaan dan kemampuan untuk mengubah dirinya karena mengubah diri sendiri itu sesuatu yang sulit tapi begitu seseorang punya kesediaan kita bisa mendampingi untuk kita menunjukkan sejumlah alternatif yang dia punya untuk mengubah diri apa konsekuensi dari alternatif itu dan dia memilih konsekuensi yang paling sanggup dia tanggung ketika dia memutuskan untuk mengubah dirinya nah untuk penyebab internal ini yang perlu mengatasinya adalah keluarga atau dari profesional jadi bukan organisasi ini karena dia variasi setiap orang bisa berbeda-beda nah itu tentang hubungan sosial nah informasi tentang hubungan dalam organisasi keikutsertaan dalam organisasi atau perkumpulan sosial itu ada yang tergabung dan aktif dan kemudian ada yang tergabung dan kurang aktif kalau di total untuk yang tergabung itu tinggi artinya pada saat seseorang itu bergabung dalam organisasi dia melihat bahwa organisasi itu bisa memenuhi beberapa kebutuhannya nah tapi ketika kemudian orang tergabung maka aktif atau tidak aktifnya itu akan tergantung pada sejauh mana kebutuhan dia terhadap organisasi itu terpenuhi atau tidak nah kalau kita melihat bahwa ada yang kurang aktif artinya ketika dia memasuki bergabung ke organisasi itu dan memiliki harapan terhadap organisasi itu bahwa organisasi itu bisa memenuhi sejumlah kebutuhannya ketika harapan itu tidak terpenuhi ada kemungkinan bahwa dia kemudian mengurangi aktivitasnya di dalam organisasi itu karena organisasi itu tidak bisa memenuhi apa yang dia butuhkan nah ini bagi PPI ini perlu mengevaluasi kembali misi dan visi PPI itu didirikan kalau ada feedback dari anggota bahwa mereka membutuhkan sesuatu dari PPI tapi itu tidak terpenuhi artinya kemungkinan kita sudah mendesain kegiatan-kegiatan PPI dengan belum mempertimbangkan apa yang dibutuhkan oleh anggota PPI nah demikian juga ini terhubung dengan PPI itu sudah hampir seluruh responden itu terhubung dengan PPI dan itu jumlahnya sekitar 350 artinya PPI punya akses untuk mendampingi setiap anggotanya baik yang aktif maupun yang tidak aktif kalau untuk kepentingan kesehatan kesehatan mental nah informasi yang berikutnya adalah tentang hubungan dengan orang Jepang ada culture shock kemudian ada yang sedikit adaptasi ini kita tidak perlu khawatirkan dalam perspektif kesehatan mental karena culture shock yang positif artinya itu sesuatu yang membuat dia excited untuk mempelajari artinya stimulasi dari budaya yang baru dia temui itu memunculkan perasaan dia ingin meng-upgrade dirinya dan melalui mempelajari hal yang baru itu kemudian yang contoh poin yang kedua itu membutuhkan sedikit adaptasi itu artinya dia melihat bahwa sesuatunya itu ringan perbedaannya sehingga saya hanya perlu usaha sedikit untuk menyamakan dengan culture yang saat ini ada di sekitar mereka yang perlu kita cermati dalam perspektif kesehatan mental adalah pada mereka yang mengalami kesulitan berinteraksi karena faktor bahasa kalau problemnya adalah faktor bahasa berarti di sebagian besar situasi dia akan mengalami kesulitan karena hampir semua situasi dia akan menghadapi bahasa Jepang sementara ketika dia ada di Jepang semua sebagian besar kebutuhannya harus dipenuhi melalui berinteraksi dengan orang Jepang nah ini akan memunculkan stres yang sifatnya kronis ketika dia mengalami kesulitan dengan kemampuan berbahasanya dan tidak carikan solusi bagaimana kesulitan itu bisa diatasi selain dengan belajar bahasanya misalnya kalau harus belanja online mungkin perlu ada penengahnya yaitu orang yang berbahasa Indonesia yang melis semua kebutuhannya kemudian mengkonversinya dalam bahasa Jepang kemudian dialihkan ke sana mungkin itu salah satu pemikiran tapi artinya ketika seseorang mengalami stres karena faktor bahasa itu merupakan stres yang kita revisikan kronis karena faktor bahasa itu menjadi instrumen dia berkomunikasi untuk mendapatkan semua kebutuhannya selama di sana kemudian mengalami kesulitan dengan struktur sosial struktur sosial ini juga serupa itu bukan sesuatu yang bisa kita ubah maka kalau stresnya akan berhubungan dengan itu itu perlu diatasi karena kita harus pastikan bahwa sumbernya tidak akan berubah dan kita juga tidak bisa mengubah sumbernya maka yang perlu kita ubah adalah diri kita sendiri nah itu dalam perspektif kesehatan mental kesulitan seseorang yang terjadi karena sesuatu yang sumbernya itu menetap itu sesuatu yang memang perlu diatasi karena dia tidak bisa mengabaikannya kemudian informasi tentang kebutuhan terhadap PPEG atau regional ada 6 poin dari hasil angket saya highlight hanya satu yaitu yang terkait dengan informasi memberi informasi seluk-beluk hidup di Jepang masalah administrasi info part-time dan sebagainya dalam kesadaran organisasi ini biasanya sudah dilakukan biasanya misalnya ada matrikulasi atau ada pertemuan pertama dari rekan-rekan kita yang baru datang ke Jepang mendapatkan informasi dari PPI ada flyer ada WA Group mungkin untuk memberikan informasi yang diperlukan ini merupakan layanan lumrah dari organisasi tapi dari hasil angket ada kebutuhan-kebutuhan yang lain terhadap PPI yang pertama sering mengadakan perkumpulan sebagai sarana hiburan untuk pelepas stres hiburan untuk pelepas stres mestinya itu bukan tugas sebuah organisasi kemudian sharing cerita inspiratif mengadakan counseling berkumpul untuk saling mendengarkan masalah masing-masing atau bertukar info atau pengalaman pribadi meminimalkan kesan keorganisasian pada PPI sehingga bisa lebih seperti rumah keluarga dan menyenangkan poin-poin yang tidak saya highlight kuning ini poin-poin yang tidak lazim untuk menjadi layanan dari sebuah organisasi ini merupakan layanan dari kelompok layanan dari kerabat dekat layanan dari keluarga hiburan atau pelepas stres sharing cerita inspiratif cerita inspiratif itu bisa didapatkan kalau kita bertanya dan ngobrol tapi kalau kita tidak bertanya dan ngobrol kita tidak akan mendapatkannya sementara bertanya dan ngobrol itu perlu kedekatan interpersonal kita tidak bisa ketemu orang baru dan tiba-tiba ceritain dong pengalaman kamu yang terbaik yang membuat kamu survive di sini itu bukan sesuatu yang dilakukan bisa secara tiba-tiba kemudian counseling ini lebih ke kebutuhan yang sudah sifatnya layanan profesional bidang psikologi atau kesehatan jiwa dan itu bukan bagian dari PPI sebagai sebuah organisasi persatuan pelajar kemudian berkumpul untuk saling mendengarkan masalah artinya mereka punya masalah yang mereka tidak tahu harus diapakan sehingga perlu masalah itu didengarkan oleh orang lain tapi dia juga punya kesediaan untuk mendengarkan masalah orang lain kenapa? karena kalau orang punya masalah dia ingin tahu memastikan bahwa bukan dia satu-satunya orang yang mengalami masalah itu di dunia kalau seperti itu itu akan membuat seseorang merasa terisolasi merasa parah banget saya ini kok sampai mengalami pengalaman sesuatu yang orang lain tidak mengalaminya pengetahuan bahwa ada orang lain yang juga tidak mengalami itu akan meningkatkan keadaan orang bahwa itu pengalaman yang manusiawi dialami oleh banyak orang nyatanya bukan saya sendiri yang mengalaminya jadi faktor implisit yang mendasari responden mengemukakan kebutuhan untuk saling mendengarkan masalah terkait dengan kesehatan mental nah kemudian mereka membutuhkan PPI bukan sebagai organisasi yang formal tapi mereka butuh keluarga ketika mereka berada di luar negeri sehingga mereka merasa sebagaimana sebuah keluarga itu berfungsi keluarga itu berfungsi mengayomi ketika di dunia luar itu menghujat keluarga itu berfungsi untuk memahami ketika di dunia luar itu menuntut keluarga itu berfungsi untuk memberikan kehangatan ketika di dunia luar itu memberikan respons yang dingin, agresi, dan sebagainya. Ini harapan dari para pengisi questionnaire itu. Kita kaitkan semua hal itu dengan kesehatan mental. Apa yang ada di kiri, ini adalah stimulasi yang ada di lingkungan yang kemudian sejumlah orang mengalaminya. Karena fenomena ini ada secara sama bagi semua orang, semua orang terpapar secara sama dengan stimulasi ini, maka setiap orang memiliki respons terhadap situasi itu. Respon itulah yang beragam. Ada yang responsnya curhat, ada yang responsnya having fun, ada yang responsnya sharing cerita inspiratif, ada yang responsnya counseling, ada yang responsnya saling mendengarkan masalah. Ini bukan hanya respons, tapi ini juga disampaikan sebagai sebuah kebutuhan. Artinya, kalaupun mereka sudah melakukan curhat dengan orang lain, tidak berarti bahwa situasinya selesai. Karena stimulusnya ada terus. Stimulusnya tidak berhenti. Stimulusnya ada terus, sehingga responsnya juga perlu ada terus. Nah, tapi dari sejumlah kebutuhan respons ini, kita bisa klasifikasikan hasilnya itu tidak sama. Untuk respons sejenis curhat dan having fun, curhat itu kan kepada sebaya, apakah kepada keluarga, ataukah kepada partner kita, ataukah kepada sahabat, sehingga kita tahu bahwa yang bersangkutan itu belum tentu memiliki kapasitas profesional untuk menyelesaikan persoalan psikologis yang kita curhatkan. Curhat itu artinya kan curahan hati. Jadi, pokoknya fungsinya hanya mencurahkan saja apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan. Tapi tidak berharap respon yang akan bisa mengatasi persoalan yang membuat saya kepikiran dan persoalan yang membuat saya merasakan sesuatu. Nah, curhat dan having fun itu bisa menghasilkan well-being atau sehat mental sesaat. Karena simptomnya sudah kita bagi dengan orang lain. Pikiran negatifnya sudah kita bagi dengan orang lain. Sehingga kita agak ringan dari beban itu. Jadi, seperti superficial well-being atau kesehatan mental superficial yang sesaat. Tapi kita tahu bahwa curhat dan having fun itu hanya mengatasi simptomnya. Tapi dia tidak mengatasi masalahnya. Nah, yang bisa mengatasi masalahnya atau yang bisa membuat persoalan teratasi kalau situasi stimulasi ini dari lingkungan sosial ini direspon antara lain dengan sharing cerita inspiratif. Yang disebut sebagai cerita inspiratif adalah ketika cerita itu memberikan gambaran tentang sebuah solusi. Sebuah pilihan solusi yang dibuat oleh seseorang. Sehingga orang itu mampu survive. Sehingga kita punya wacana atau informasi tentang bagaimana sebuah persoalan bisa diatasi. Semakin sering kita mendengarkan cerita inspiratif, semakin kita punya banyak bank data atau bank informasi atau referensi yang membuat kita bisa memilih respon mana yang paling cocok untuk kita ketika kita menghadapi situasi yang serupa. Nah, counseling itu adalah bantuan profesional. Jadi ketika seseorang itu mengalami situasi yang dia sendiri tidak bisa mengatasinya, membutuhkan bantuan profesional itu bukan sesuatu yang memalukan. Karena setiap orang bisa ada dalam situasi di mana dia tidak bisa memahaminya lagi karena dia ada di dalamnya. Nah, perlu orang lain yang ada di luar yang bisa membantu dia untuk melihat persoalan itu juga dari luar. Sehingga dia bisa melihat persoalan itu secara objektif. Dengan cara itu, dia mulai bisa memikirkan dan merasakan apa yang perlu dilakukan terhadap objek itu. Agar solusinya berbeda. Agar solusinya lebih konstruktif dibandingkan dengan keadaan yang sekarang. Karena kalau keadaan sekarang itu seseorang tidak tahu bagaimana harus berespon, artinya respon dia masih destruktif. Karena berdampak negatif pada pikiran dan perasaannya. Nah, saling mendengarkan masalah, juga seperti itu. Ketika kita mendengarkan orang lain menghadapi masalahnya, kita bisa punya insight atau pemikiran baru atau informasi bahwa orang lain juga mengalami masalah serupa. Kalau dia menceritakan bahwa responsnya seperti itu, tapi masalahnya tidak selesai, kita punya gambaran bahwa jangan berespon seperti itu. Karena tenta respon seperti itu tidak menghasilkan masalahnya selesai. Nah, kita lihat di sini bahwa responden kita punya sejumlah aktivitas berespon terhadap stimulasinya, tapi juga punya kebutuhan untuk berespon terhadap stimulasinya. Apa yang bisa dilakukan oleh PPI, sejumlah hal ini bisa difasilitasi oleh PPI. Kita lihat bahwa sehat mental itu bisa dicapai ketika persoalan seseorang teratasi. Sehingga efek dari persoalan itu tidak lagi negatif di pikirannya dan tidak lagi negatif di perasaannya. Nah, tapi tidak setiap orang punya kapasitas untuk menyelesaikan setiap masalahnya secara mandiri. Ada rekan-rekan yang membutuhkan pendampingan ketika dia menghadapi persoalan yang dia tidak tahu cara mengatasinya. Kita lihat sifat dari curhat, karena itu curhatan hati, yang bisa menampungnya, yang bisa meresponnya, itu adalah keluarga atau teman dekat atau sahabat yang dekat. Sehingga kita berikan curhat itu ruangnya pada mereka yang bersedia menjadi teman dekatnya. Mereka yang punya keluarga. Yang tidak punya keluarga, kita tidak bisa memfasilitasi respon untuk curhat ini. Karena curhat itu tidak bisa dipilihkan orangnya siapa untuk dicurhati itu. Tidak bisa. Orang harus dekat secara natural untuk dia bisa mencurhatkan apa yang dia rasakan secara bebas kepada partner yang dicurhati. Nah, kemudian counseling itu juga membutuhkan bantuan profesional. Nah, tadi TELSA sudah menjelaskan bahwa untuk counseling ini akan didampingi atau dibantu oleh rekan-rekan dari HIMSI. Nah, itu sesuatu yang ada dalam track yang benar. Karena counseling itu membutuhkan cara untuk melihat kepribadian seseorang agar seseorang itu juga mampu melihat kelebihan dan kekurangan yang dia bawa, menerima hal itu, dan bekerja dengan kelebihan dan kekurangan itu. Dan itu membutuhkan background keilmuan psikologi. Nah, selain curhat dan counseling, sisanya itu adalah sesuatu yang PPI bisa lakukan. Menjadi organisasi yang memiliki kegiatan, di mana kegiatan itu bisa memberikan hiburan untuk pelepas stress dari para anggotanya. Having fun. Kemudian memberikan sebuah forum untuk saling mendengarkan masalah satu sama lain. Kemudian mengidentifikasi orang-orang yang survive dengan bahagia untuk berbagi cerita inspiratif. Dan kemudian mereorganisasi beberapa bagian dari PPI untuk bisa membuat anggotanya merasa feeling at home atau memiliki keluarga. Jadi, untuk mengubah beberapa bagian, memodifikasi beberapa bagian dari PPI agar berdampak pada perasaan sebagai keluarga, agar berdampak pada perasaan ada di rumah sendiri ketika bersama dengan rekan-rekan PPI, itu sesuatu yang bisa dilakukan bersama. Untuk mendesainnya itu nanti kita bisa diskusikan. Karena ini hanya soal untuk membuat hirarki itu tidak sekaku organisasi formal. Untuk mendesain target itu tidak sekaku target akademik dengan klasifikasinya kumlaut, seperti itu, tidak. Organisasi yang membuat seseorang bisa merasa feeling at home atau memiliki keluarga, itu adalah organisasi yang value utamanya adalah mengerti. Value utamanya adalah memahami. Value utamanya adalah berbagi kehangatan, berbagi perhatian. Bukan value yang isinya adalah akademik-orientasi, achievement-orientasi, administrasi data. Tidak seperti itu. Jadi, itu hanya soal modifikasi dan kesediaan untuk memodifikasi diri agar kita bisa berespons seperti itu. Kalau saya lihat tadi berdasarkan informasi dari Ibu Arlinda bahwa orang-orang PPI, pengurus-pengurus PPI itu tentu dipilih orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk menjadi andalan dari rekan-rekannya atas apa yang mereka butuhkan. Dengan adanya data ini, kita tahu apa yang mereka butuhkan dan kita punya kesempatan untuk merespons kebutuhan itu sesuai dengan realitas yang ada. Itu saja yang bisa saya sharingkan untuk bahan diskusi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke TH Elsa. Terima kasih, Bu Ninin, atas insight-nya. Jadi, teman-teman, sudah kita dengarkan tadi pembahasan dari Bu Ninin mengenai apa sih sebenarnya yang dibutuhkan teman-teman kita dan juga macam-macam dari respons stress seseorang, apa yang kebutuhan tiap orang itu berbeda dan bagaimana kita sebagai PPI bisa menyikapi hal tersebut demi lancaran studi kita bersama di sini melewati masa-masa sulit kita di Jepang ini masa-masa studi kita. Dan juga tadi sudah dipaparkan oleh Bu Ninin bahwa kalau jadi organisasi jangan kaku-kaku amat. Karena di sini memang kita lebih perlu untuk saling mendengarkan juga dan juga saling menanggapi satu sama lain, saling aktif mendengarkan dan memberitahu, begitu ya istilahnya. Dan kemudian ini Bu, jadi kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab aja ya. Mungkin sekitar pertanyaannya ada saja. Nanti mungkin hari ini akan kita tutup jam 5 waktu Indonesia. Maaf, jam 5 waktu Jepang. 30 menit lagi. Ada pertanyaan dari Mas Baskoro. Dan nanti silakan berdiskusi secara aktif ya, Mas Baskoro. Jadi di sini pertanyaannya, bagaimana cara melakukan identifikasi awal adanya permasalahan kesehatan mental baik pada diri sendiri dan orang lain. Kemudian bagaimana juga treatment yang cocok, khususnya dengan keterbatasan kita yang tidak memiliki background keilmuan psikologi. Karena apabila dapat melakukan hal ini, sepertinya dapat sangat membantu keperjalanan organisasi. Mas Baskoro sudah hadir, Mas Baskoro. Mas Baskoro, silakan speak up untuk diskusi. Oh iya, iya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terasanya tadi, Ibu Ninin ya, panggilannya. Iya, Mas Baskoro. Sama-sama orang Bandung. Oh, Mas Baskoro sekarang Bandung. Seri dosen ITP, Bu. Begitu. Bagaimana Bu Ninin dengan pertanyaannya Mas Baskoro nanti bahkan diskusinya juga akan saya arahkan juga bersama. Jadi kita bertiga selagi berdiskusi. Mungkin di tengah-tengah juga jika ada yang ingin bergabung. Bagaimana Bu Ninin tadi? Baik. Yang pertama dulu ya, mengidentifikasi seseorang apakah mengalami gangguan percayaan mental atau tidak sendiri dan identifikasi orang lain ya. Iya, betul Ibu. Terima kasih banyak. Kalau untuk mengidentifikasi diri sendiri itu mudah. Begitu kita merasa tidak nyaman dan kenyamanan itu tidak bisa kita atasi, maka kita perlu bantuan orang lain untuk mengatasinya. Biasanya dimulai dari yang terdekat. Kalau yang terdekat itu juga tidak bisa mengatasinya, itu perlu bantuan profesional. Dari orang yang terdekat dengan kita, biasanya kita naik dulu ke hirarki yang lebih tua. karena mereka yang lebih tua kemungkinan pernah mengalami situasi yang kita alami. Sehingga kita bisa mendapatkan, mereka menceritakan pengalamannya mengatasi itu di masa lalu. Itu kalau diri sendiri. Begitu ada ketidaknyamanan yang tidak teratasi, jangan dibiarkan. Karena itu artinya kita memiliki beban di pikiran dan beban di perasaan yang tidak terselesaikan. Lebih baik datang ke profesional, kemudian kalau teridentifikasi ternyata itu tidak apa-apa. Bukan soal gangguan kesehatan mental, tapi itu hanya problem saat yang tak teratasi, itu lebih baik daripada kita kemudian terlambat mendatangi profesional. Itu untuk mengidentifikasi diri sendiri, itu ada ketidaknyamanan yang tak teratasi dalam waktu yang menurut kita itu sudah mengganggu. Seminggu, dua minggu, kalau tidak bisa mengatasi, artinya mungkin di periode berikutnya juga kita akan tidak bisa mengatasinya. Jadi lebih baik kita kemudian mencari bantuan profesional. Kemudian bagaimana mengidentifikasi orang lain. Mengidentifikasi orang lain itu klasifikasinya tergantung pada kedekatan kita dengan orang itu. Kalau kita dekat dengan orang itu dan mengenali orang itu, mengidentifikasi perbedaannya itu dilihat dari ketika dia mulai ada perubahan kebiasaan dibandingkan dengan keadaan dia yang sebenarnya, yang sehari-hari. Ketika dia mulai ada perbedaan yang biasanya cerewet, ini diam, berarti ada sesuatu. Yang biasanya pendiam, ini tiba-tiba kasak kusuk, berarti ada sesuatu. Kalau kita mengenal orang itu, begitu ada perbedaan, kita bisa bertanya, apa yang membuat dia menjadi berbeda? Sampai kita mendapatkan jawabannya dan kita bisa membantunya. Kalau sesuatu yang menyebabkan dia berbeda itu, ternyata sesuatu yang menggelisahkannya atas sesuatu persoalan yang tidak teratasi. Tapi kalau membuat berbeda itu hanya sesuatu yang ternyata itu positif, misalnya dia lagi jatuh cinta, yang biasanya diam, kemudian nyanyi-nyanyi, ya biarkan saja. Itu perubahan yang terjadi karena sesuatu yang positif. Tapi, kita perlu bertanya kalau dia menjadi berubah perilakunya, karena bisa jadi penyebabnya itu tidak positif dan dia perlu bantuan, tapi tidak bisa menyampaikannya. Tapi kalau kita tidak kenal yang dekat dengan yang bersangkutan, mengidentifikasinya itu memang agak susah kalau tidak menggunakan bukan pembantuan profesional karena itu harus melihat dari tatapan mata antara tatapan mata yang kosong dengan tatapan mata orang yang fokus, kemudian intonasi suara antara orang yang energi, penuh semangat atau dia depresi, itu tidak bisa oleh karena itu yang bisa saya sarankan adalah menjadi dekatlah dengan banyak orang supaya kita mengenalinya dan kita punya kesempatan untuk menjadi partner dia dalam apapun situasi yang dia hadapi. Itu perlu kita lakukan hanya jika kita sudah mapan dengan diri sendiri. Ibaratnya begini, jangan pernah menolong orang mau tenggelam kalau kita tidak mahir berenang. Nanti akan menjadi tenggelam bersama. jadi kenali diri sendiri kalau rekan-rekan PPI yang bersedia menjadi pengurus PPI itu saya rasa karena rekan-rekan sudah memiliki kapasitas untuk bisa survive dengan dirinya sendiri. Sehingga dia bisa mengalokasikan sebagian pikiran, perasaan, dan energinya untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Cara agar kita bisa mendampingi orang lain awalnya adalah harus dekat dengan orang itu sampai kita mengenalinya. sehingga kita bisa mengidentifikasi kalau dia perlu bantuan atau tidak. Jadi itu yang disebut sebagai rapor atau pendekatan. Jadi yang saya sarankan adalah berinteraksi interpersonal. Berinteraksi interpersonal itu beda dengan interaksi seperti misalnya dosen dan mahasiswa. Kalau interaksi setiap hari interaksi. Tapi pertanyaannya adalah tugas-tugas selesai belum? Kapan laporan bisa saya terima? Dan sebagainya. itu interaksi tapi bukan interaksi interpersonal. Interaksi interpersonal itu adalah interaksi yang sifatnya memperhatikan, yang sifatnya mengekspresikan bahwa kita punya kesediaan untuk mendampingi dia. Bertukar kasih sayang itu ekspresi interpersonal. Jadi misalnya say hello tumen tidak lama tidak kabarin kok tiba-tiba kabar iya kangen. Itu adalah interaksi interpersonal. Jadi yang bisa saya sarankan adalah ketika kita menyadari bahwa rekan-rekan kita mungkin punya problem tak teratasi yang bisa mengantarkan rekan pada gangguan kesehatan mental, kita dekati sebagai teman, kita dekati sebagai sahabat sampai kita mengenali dirinya dan kemudian melalui pengenalan terhadap dirinya itu kita bisa prepare mengidentifikasi kalau dia memang perlu bantuan. Nanti tinggal diklasifikasikan. Bantuannya itu bisa saya respon atau bantuannya itu butuh bantuan profesional. Mungkin itu. Mas Bakoro, untuk pertanyaan pertama ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ninin. Insight-nya sangat bermanfaat sekali bagi kami, khususnya teman-teman yang di sini kebetulan diamanakan sebagai pengurus untuk PPI-PPI yang ada. Ya khususnya mungkin untuk Mbak Elsia ini sangat bermanfaat karena rasanya tantangannya jauh lebih besar untuk teman-teman PPI negara karena kita tidak bertemu orangnya. Negara kita tidak punya pemangku kepentingan atau rekan-rekan anggota yang tidak berinteraksi secara langsung. Jadi mungkin memang yang penting kita coba pendekatan personal seperti itu. kalau misalnya ketemu di Temu Ilmiah kalau dengan tersesama Indonesia jangan tanya risetmu apa itu menambah beban mungkin tapi tanya apa kabar sudah kenal siapa saja di sini bagaimana teman-teman yang di sini menyenangkan atau tidak sulit dapat makanan seperti tadi. Jadi pertanyaan yang sifatnya personal sehingga seseorang merasa dia diperhatikan dirinya bukan dia dilihat rankingnya secara akademik dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai relasi interpersonal yang seperti itu yang akan membangun kedekatan. Cuman memang kalau Firli yang nanya bahaya bosannya Firli kan masih nanti disangkain lagi PDKT. Oh enggak. Bercanda-bercanda Firli. Boleh nambahin ya buninin sedikit ya. Silahkan. Ijin. Jadi mungkin gini yang perlu ditekankan juga ya kepada seluruh anggota PPI Jepang Elsa, Firli dan teman-teman semuanya kan sebetulnya untuk jadi student di Jepang kan tidak mudah ya Bu ya. Sudah banyak seleksi apa proses seleksi baik itu seleksi penerima di kampusnya seleksi pihak kemudian seleksi apa namanya banyak lopos yang dipilih gitu Maksud saya dia orang-orang yang unggul sebetulnya sudah kalau kita mau bicara jujur gitu memang nah tetapi sekarang Bu banyak juga kan anak-anak yang kalau saya perhatikan ada S2 ada S3 kalau anak-anak S1 memang kita agak sulit apa namanya mengendali bukan mengendalikan lebih banyak there are a lot of problems di anak-anak S1 ketimbang anak S2 S3 karena kan tadi saya katakan kalau S2 S3 itu kan pasti rata-rata kita masuk kampusnya susah dapat beasiswanya susah jadi insya Allah yang berangkat itu yang sudah sudah unggul lah gitu nah untuk anak S1 nih Bu terutama yang yang dikirim dengan biaya orang tua gitu ya kemudian ketika mereka disini juga kemudian harus stay terutama di pandemi COVID nih Bu mereka kan biasanya tuh kalau anak-anak S1 yang background ekonominya bagus tuh kan malam minggunya ke mall karaoke bareng atau apa tuh kayak gitu kayak gitu masih ada tuh ternyata tuh Elsa Firly untuk anak-anak yang S1 ya saya perhatikan dan mereka tidak bisa melakukan itu gara-gara COVID dan kemudian jadi stres nah itu kira-kira gimana ya Bu apa kan soalnya ngadunya kan ke saya lama-lama kayaknya saya juga dia mesti diskatin sama Ibu gak artinya maksud saya harus dilakukan pendekatan yang berbeda juga jadi kayaknya memang ada 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 clustering clustering mungkin ya clustering kalau yang stresnya gara-gara komunikasinya susah sama sensei ini satu cluster ini yang yang gak bisa main kan ternyata kalau anak-anak yang tukang main gak bisa main bisa jadi stres gitu ya ternyata saya juga gak nyangka ternyata seperti itu gitu tapi ternyata faktanya ada Bu memang atau memang anak-anak generasi sekarang mungkin tingkat survive-nya agak beda dengan generasi kita generasi kita itu kan memang generasi pejuang yang yang apa namanya yang mungkin lebih lebih boleh dikatakan mungkin anak sekarang pendekatan pendidikan dari keluarga juga mempengaruhi ya Bu artinya saya nih misalnya anak yatim dari 9 tahun udah terbiasa di banting kiri-kanan ketika udah tua di banting-banting juga kita try to survive tapi kan mungkin ada anak-anak yang dari keluarga yang seneng terus gitu yang ini kayaknya pandemi COVID ini udah kayak kiamat gitu loh Bu iya ya Bu ya kok kayak gitu ya mungkin biar teman-teman lain denger juga itu predisposinya personal predisposinya personal kalau dari background orang tuanya kemudian yang kedua memang predisposisi kohort jadi anak-anak yang sebut sebagai generasi di kelompok usia itu yang berbeda dengan generasi kakak-kakaknya yang ada di sini memang penanganannya klasternya akan harus dibedakan kita perlu berfungsi sebagai figur otoritas pengganti figur otoritas orang tuanya di rumah itu yang pertama kemudian yang keduanya kita memang juga harus mendapatkan izin dari orang tuanya untuk melakukan hal itu kenapa? karena anak-anak yang seperti ini kadang-kadang mereka hanya melihat bahwa yang membiayai orang tua saya yang berhak ngatur saya orang tua saya kalau yang orang-orang lain yang dibayai oleh negara silahkan negara berhak ngatur tapi saya kan tidak gitu ya sehingga kalau kita tidak melakukan pendekatan juga kepada orang tuanya ada bergening dengan orang tuanya intervensi kita kepada anak-anak ini belum tentu berhasil karena pemikiran mereka bahwa saya tidak ada di dalam sistem itu dan mereka yang ada di sistem itu tidak berhak ngatur saya gitu kondisi psikologis mereka anak-anak milenial ini seperti itu jadi kalau mereka ya mungkin perlu tadi seperti figur otoritas jadi diberi ancaman bukan ancaman seperti situasi gitu ya bahwa mereka perlu bertemu dengan kita dengan bergening kalau mereka tidak merespon undangan kita gitu maka kebutuhan mereka terhadap PPI kebutuhan mereka terhadap kedutaan itu juga tidak perlu diberikan karena toh juga mereka tidak menganggap kita perlu bagi mereka jadi ada seperti itu gitu karena kita tidak bisa berharap seringkali bahwa mereka secara sukarela akan mengikuti panduan yang kita berikan betul benar mereka merasa bahwa sumber informasi itu sudah tersedia di internet tidak harus dari kamu atau dari orang tua seringkali mereka punya sikap yang seperti itu memang itu keunikan anak-anak generasi ini jadi ada list tentang mereka situasinya seperti apa itu kita bisa diskusikan untuk memikirkan respon bagi mereka itu seperti apa untuk membuat mereka mau memikirkan dirinya sendiri bahwa saya punya kontribusi terhadap keadaan ini bahwa saya bisa survive dengan cara seperti apa itu perlu cara tersendiri yang berbeda dengan generasi kakak-kakaknya yang ada di sini itu unik karena di Indonesia pun seperti itu memang gitu ya Bu memang changing perubahan generasi mereka lahir ketika gadget itu sudah ada sehingga ada keunikan yang berbeda dengan generasi sebelumnya baik-baik terima kasih Bu makanya yang lain silahkan anak-anak tadi pertanyaan Mas Baskor masih ada ya Mbak Elsa atau masih mau dilanjutkan tapi sepertinya agak kejawab juga Mas Firli atau masih mau dilanjutkan juga dengan treatment yang cocok karena kita tidak punya background ilmu psikologi sedikit kemudian supaya bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya karena masih ada beberapa pertanyaan yang menunggu juga silahkan yang tadi yang bagaimana treatmentnya itu ya kalau tidak punya background kita harus bagaimana kalau tidak punya background kita utamanya adalah memberikan kenyamanan tahap pertama adalah memberikan kenyamanan secara pemikiran dan psikologis bahwa kita adalah partner yang aman untuk dia bercerita bahwa kita tidak akan menghakimi kalau dia bercerita bahwa kita tidak akan meneruskan cerita dia itu kepada orang lain tanpa seizin dia bahwa kita layak untuk menjadi teman yang dipercaya untuk bercerita jadi jadi memberikan kenyamanan itu menjadi salah satu modal yang besar bagi seseorang yang sedang mengalami masalah nah sebenarnya kenyamanan itu bisa memberikan seseorang ruang untuk dia bisa berpikir dengan tenang dia bisa merasakan dengan tenang dan dia bisa menjadi objektif melalui cara itu karena begini seseorang yang berada dalam keadaan terancam itu proses berpikirnya itu akan mengikuti proses berpikir primitif yaitu lawan atau lari tidak berpikir rasional otak di depan atau prefrontal itu tidak bekerja karena dia berada dalam posisi ancaman nah kalau dia lebih tenang sedikit dia bisa mengubah persepsi dari ancaman menjadi tantangan itu berpindah proses berpikir di otak menjadi proses berpikir rasional jadi seseorang bisa berpikir dengan tenang dia bisa mengakses memorinya dia bisa punya ruang untuk mendengarkan informasi dari orang lain dan itu merupakan tahap selanjutnya dari proses penyelesaian masalah diikuti saja dari situ karena kadang-kadang masalah itu bisa diselesaikan secara rasional nah kalau hal itu juga masih tidak bisa terselesaikan dan gangguan ketidaknyamanan emosinya jalan terus alihkan ke profesional itu seperti kalau kita sakit di rumah panas bisa paracetamol dulu diare bisa air terus set dulu ketika sudah ada upaya mandiri masih berlangsung di jalannya hubungi dokter jadi kalau psikologis ya berikan kenyamanan saja dulu kesempatan dia berpikir dan merasakan dengan tenang kita menjadi teman berpikirnya kita menjadi teman dia mencurahkan perasaannya melalui proses itu berlanjut dan itu bisa selesai berarti bisa diselesaikan secara rasional tidak harus membutuhkan bantuan profesional terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan mas berikutnya ada dua pertanyaan yang saya rasa lumayan berkaitan satu sama lain dari mas presidia dan mbak stephani ada hadir dua-duanya kan masih nanti kalau mau menanggapi silahkan langsung menanggapi saja jadi pertanyaannya pertama dari mas presidia bagaimana jika kita jadi kita dikatakan bahwa kita harus menghindari pemikiran untuk merubah kondisi eksternal namun bagaimana jika kita terjebak di komunitas yang suka membandingkan contoh mungkin beberapa sikkel sangat lumras seorang individu dibandingkan dengan yang average jadi kayak balapan-balapan gitu oh kan masih lebih bagusan aku atau gimana dan kelanjutannya di pertanyaan dari mbak stephani bagaimana cara menangani teman atau anggota yang menganggap cerita inspiratif dan kata-kata penyemangat sebagai toxic positivity ada juga istilah toxic positivity yang lumayan lagi gencer-gencer untuk sekarang jadi yang dua pertanyaan ini sama mohon maaf sebentar saja untuk dari Mas Ali jadi Mas Ali dari Perpika minta izin kepada kita-kita semua untuk menyebarkan hasil diskusi ini ke forum di Perpika di internal PPI Korea atau Perpika untuk menjadi sumber dari pemikiran-pemikiran struktur organisasi dan program-program kerja berikutnya silahkan Mas Ali kembali ke pertanyaan tadi ada dua pertanyaan tadi bagaimana kalau misalnya lingkungan kita suka ngebanding-bandingkan dan di sisi lain juga ada teman-teman yang bilang hal kata-kata positif itu toxic positivity begitu bagaimana Ibu saya mau minta penjelasan dulu yang dipikirkan teman-teman tentang toxic positivity Mbak Stefani silahkan toxic positivity jadi sebenarnya kata-kata ini juga sepertinya masih baru diciptakan oleh generasi yang lebih muda dari saya jadi kalau misalnya orang itu curhat ke kita soal masalahnya terus kita bilang oh semangat kamu pasti bisa kayak gitu itu nanti malah dibilangnya kayak iya apaan sih kok terlalu idealis ya kata-katanya itu kan mungkin berlaku buat kamu tapi tidak buat aku gitu jadi kalau kita kasih tahu kata-kata penyemangat atau kata-kata yang positif untuk penyemangati nanti malah responnya itu malah negatif gitu baik baik terima kasih Mbak Stefani kita jawab dulu yang pertama bahwa ada di lingkungan atau komunitas yang membanding-bandingkan gitu ya ada orang yang mengalami persoalan ketika dia dibandingkan dan ada orang yang tidak mengalami persoalan ketika dia dibandingkan jadi lingkungan yang membanding-bandingkan itu bisa sama terpaparnya kepada setiap orang tapi respon orang itu terhadap berlaku pembandingan itu berbeda-beda orang yang orang yang tidak orang yang tidak mengalami dampak negatif dari pembandingan itu karena dia berfokus pada keyakinannya bahwa diri dia tidak akan berubah ketika orang lain membandingkan kualitas diri seseorang itu tidak akan berubah dengan kata-kata orang lain kualitas diri seseorang itu berubah tergantung perilakunya sendiri maka sebenarnya secara realitas objektif perilaku orang lain membandingkan satu sama lain itu tidak akan berdampak pada perubahan kualitas pada orang-orang yang dibandingkannya nah tapi ada orang-orang yang mengalami pengalaman negatif ketika dia merasa dibandingkan dengan orang-orang yang lain nah orang yang mengalami pengalaman negatif ketika dia dibandingkan dengan orang-orang lain artinya orang itu tidak memiliki keyakinan pada kualitas dirinya sendiri sehingga ketika ada orang-orang lain membandingkan dan membandingkannya itu memposisikan dia sebagai downward yang lebih rendah itu kemudian mengganggu pemikirannya bahwa berarti kualitas saya seperti apa dia tidak punya keyakinan terhadap kemampuannya sendiri sehingga ketika ada orang yang membandingkan dan meletakkan dia di bawah persepsinya menjadi terpengaruh oleh pembandingan itu menjadi di bawah dan kemudian dia terganggu oleh hal itu padahal secara realitas orang yang membandingkan itu antara memilih dibandingkan dengan siapa kemudian hal apa yang dibandingkan kapan perbandingan itu dilakukan itu sepenuhnya biasanya dilakukan berdasarkan subjektifitas dari orang yang membandingkan motif seseorang yang membuat perbandingan-perbandingan itu bermacam-macam bisa jadi salah satunya adalah karena dia ingin menunjukkan di lingkungan sosial bahwa dia ada dalam posisi yang tinggi di lingkungan itu sehingga dia perlu melakukannya melalui pembandingan agar membuat dia tampak tinggi tapi sebenarnya ketika seseorang merasa membutuhkan ekspresi diri agar dia tampak tinggi maka pada saat yang sama berarti dia merasa bahwa dia rendah jadi kita perlu tahu bahwa orang yang membandingkan terutama yang dalam pembandingan itu akan membuat posisi dirinya naik itu adalah orang yang dirinya merasa saat ini masih rendah sehingga dia merasa perlu melakukan sesuatu agar dia menjadi tampak lebih tinggi nah dalam situasi seperti itu artinya ketika kita menjadi objek yang diperbandingkan kita perlu tahu bahwa mereka yang membandingkan kita dengan dia atau dengan seseorang itu sebenarnya kita di posisi lebih tinggi dan dia lebih rendah karena dengan cara itu sebenarnya dia mau menaikkan diri dia ke posisi yang lebih tinggi menggunakan pembandingan-pembandingan yang bersumber pada subjektifitasnya sehingga dia akan memilih hal-hal yang dibandingkan adalah yang akan menaikkan dirinya siapa yang dia bandingkan dengan siapa itu yang akan menaikkan dirinya kapan dia perlu mengemukakan itu adalah ketika dia membutuhkan orang-orang tertentu menilai dirinya lebih tinggi daripada kekhawatirannya saat ini posisi lebih tinggi dan dia lebih bagaimana feedback dari kata-kata saya sendiri jadi situasinya itu jadi ketika kita diperbandingkan sebenarnya tidak perlu mengkhawatirkan mereka yang membandingkan itu artinya kalau kita dibandingkan dia menganggap kita lebih tinggi sehingga dia perlu melakukan itu untuk membuat dirinya merasa lebih tinggi dari keadaannya saat ini itu yang jawaban dari pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua tadi toxic positivity gitu ya nah usaha kita untuk menyemangati orang dengan kata-kata positif itu adalah sesuatu yang praktnya benar nah tapi ketika orang tidak menganggap itu dengan cara yang benar artinya saat itu dia tidak butuh dibantu saat itu mungkin dia hanya butuh didengar kamu tidak perlu ngomong apa-apa saya hanya butuh didengar kalau seseorang butuh didengar dan kita ingin memenuhi kebutuhan dia ya sudah jadi pendengar saja kalau kita melawan apa yang dia sampaikan dia kritisi bahwa kamu tidak perlu menyampaikan hal yang seperti itu itu mengganggu itu terlalu ideal oke berarti dia tidak bisa menerima itu terima saja gitu begini orang yang punya masalah itu ketika dia tidak bisa menyelesaikannya sebagian harga dirinya akan turun sehingga dia perlu menunjukkan kepada orang bahwa persoalannya itu demikian berat bukan karena saya tidak mampu melakukannya tapi persoalannya itu yang sedemikian berat sehingga salah satu kemungkinan dia menceritakan kepada orang lain demikian beratnya persoalannya adalah dengan menolak hal itu cara yang kamu sarankan itu terlalu ringan untuk persoalan yang aku hadapi persoalan yang aku hadapi ini sangat besar sehingga tidak bisa diselesaikan dengan hal-hal seperti itu usaha dia untuk berfokus pada besarnya persoalan diri dia itu karena dia tidak ingin dilihat orang bahwa dirinya yang tidak mampu menyelesaikan masalah itu semua orang ketika mengalami masalah ini pasti juga sama dengan saya tidak akan bisa karena persoalan ini demikian berat ada banyak variasi orang dalam melihat masalahnya sendiri dan memposisikan dirinya terhadap masalah itu sehingga kalau teman-teman melakukan semua usaha tertolak semua kirim saja dia ke profesional karena berarti teman-teman sudah melakukan usaha maksimal dan itu tidak berhasil berarti dia perlu bantuan profesional jadi teman-teman sendiri perlu mengukur sejauh mana usaha yang teman-teman lakukan itu sudah ideal sudah optimal jangan menyalahkan diri sendiri kalau usaha kita itu tertolak belum tentu karena kita yang melakukan tindakan yang salah tapi karena yang punya masalah itu memang tidak bisa dibantu dengan cara yang sesederhana itu jadi lakukan sebisanya tapi tidak perlu kecewa dengan hasilnya perasaan positif kita perlu diletakkan pada usaha kita untuk membantu orang lain bukan hasilnya bahwa orang itu terbantu atau tidak karena soal hasil itu variablenya macam-macam kesediaan dia untuk berubah kemampuan kita untuk melakukan kontak dengan dia dan sebagainya tapi lakukan niat baik untuk mencoba saja begitu tidak bisa rekomendasikan dia untuk bertemu dengan profesional atau hubungi profesional yang mungkin bisa melakukan pendekatan kepada dia itu bagaimana Mbak Prasetya dan Mbak Stephanie menjawab tidak apa-apa kalau misalnya ada tanggapan silahkan ditanggapi juga mungkin saya ada agak nanggepin juga sih oke oke silahkan terima kasih sebelumnya Bu untuk jawabannya yang pertama saya sih setuju gitu sama Ibu mungkin memang kadang kan di circle itu ada orang yang memang dia itu pengen affirmation gitu loh dari yang lainnya ya makanya dia suka compare gitu tapi kadang memang ada beberapa orang juga yang dia itu punya konsep ideal sendiri gitu loh Bu tentang gimana seharusnya seseorang itu progresnya itu seperti apa kayak gitu nah mungkin yang agak kompleksnya ini nih ketika yang saya bukan jadi korban gitu tapi beberapa orang itu menjadi korban dan ibaratnya banyak orang yang udah mikir oh ini orang udah lumayan mengganggu nah kita tuh sebagai suatu circle juga dalam circle gitu apakah kita ini harus secara langsung bilang ke orang yang suka membandingkan ini bahwa sebenarnya kamu tuh subjektif banget gitu loh atau misalkan kita yaudah acuhin aja gitu orang tersebut sebenarnya respon kita harusnya seperti apa sih gitu Bu terima kasih Bu yang ingin Mas Prasetya selamatkan orang yang membandingkan atau orang-orang lain yang menjadi korban dari pelaku ini sebenarnya sih biar gak ada konflik aja sih Bu gimana Bu karena responnya akan berbeda kalau mau menyelamatkan mereka yang menjadi korban ketika Mas Prasetya mengalami ada dalam situasi seperti itu punyailah keberanian untuk memberikan penilaian pada korban ini dengan cara yang berbeda jadi misalnya korban ini dinilai apa target apa prestasi mereka tidak sesuai dengan keadaan idealnya gitu ya ketika yang pelaku ini mengatakan hal yang itu maka kita bisa mengatakan saya punya penilaian yang berbeda bahwa mereka mereka-mereka itu punya prestasi yang sudah ideal berdasarkan kondisi mereka sendiri karena ideal tidak hanya sebuah prestasi tidak bisa diukur hanya dengan pendapat seseorang kalau saya menilai kalian-kalian itu positif jadi itu kalau kita ingin menyelamatkan orang-orang yang menjadi korban jadi untuk menunjukkan bahwa ada yang punya penilaian lain bahwa penilaian si pelaku pembandingan ini bukan representasi dari semua orang yang ada di situ dia tidak mewakili pemikiran semua orang yang ada di situ kenyataannya kita bisa menunjukkan bahwa kita punya pemikiran yang berbeda tentang mereka yang dikorbankan itu kalau kita ingin menyelamatkan mereka jadi harus di depan publik disampaikannya gitu sebagaimana pelaku ini menyampaikan pembandingan mereka di posisi downward itu juga di depan publik tapi kalau mau menyelamatkan si pelaku ini intinya kan supaya tidak ada konflik berarti supaya yang ini tidak merasa menjadi korban dan pelaku ini tidak mengulangi lagi perlakunya kalau kepada pelaku ini yang perlu dilakukan adalah pendekatan pendekatannya pendekatannya harus personal karena kalau dia kita hadapi di depan publik itu akan memunculkan konflik terbuka gitu ya dan bisa juga nanti menjadi beberapa kubu kalau ada yang berpihak pada dia dan ada yang berpihak pada korban jadi kalau mau menyelamatkan pelaku ini datangi dia secara personal kemudian diajak berdialog kalau menurut Mas Prasetya bahwa dia memang subjektif maka dialog dengan cara yang rasional itu akan menggugurkan argumentasinya karena dia argumentasinya subjektif jadi pasti akan mudah digugurkan kalau dikatakan bahwa pemikiran kamu subjektif itu orang akan defensif tapi kalau kita mengawali dari bertanya apa yang membuat kamu memikirkan hal itu minta dia bukti-buktinya kita ada dalam posisi yang bertanya terus sampai dia menyadari bahwa pertimbangannya adalah subjektif ketika dia sampai pada penjelasan itu kita sampaikan bahwa itu tidak objektif itu dari kacamata dia hal-hal serupa itu Mas Prasetya jadi orang yang seperti ini ketika kita menuduh dia akan melawan tapi ketika kita bertanya dia akan senang ditanya tapi pertanyaan kita itu mengarah sampai pada dia mengalami sendiri bahwa pertimbangannya itu tidak objektif terima kasih Bu mbak Elsa masih mute mohon maaf karena kita sudah mau jam 5 ya langsung kita cepatkan aja masih ada 2 pertanyaan lagi mungkin ada kalau misalnya mau tambah 1 pertanyaan lagi pertanyaan terakhir juga mungkin salah satu dari partisipan yang hadir disini bisa memberikan pertanyaan terakhir pertanyaannya ada 2 yang satu ke saya tadi lewat Youtube Live ya pertanyaannya itu mohon maaf ini kalau sudah terjebak dalam Black Lab kira-kira dari PPI Jepang apakah ada dukungan tertentu selain itu kira-kira ada apa ada solusi yang lain jadi saya jelaskan lagi untuk yang baru hadir Black Lab itu lab-lab yang lumayan abusive gitu dalam kerjanya gitu ada yang dipanggil bego sama sensei-nya ada yang kerjanya ada yang nggak boleh libur ada yang nggak boleh istirahat ada yang jam pulangnya jadi mau pulang juga susah padahal kerjaan udah selesai dan lain sebagainya ya dan juga misalnya dalam menulis karya ilmiah nama kita yang menulis tidak ditulis dalam dalam authornya gitu atau namanya digeser jadi beberapa ke belakang nah kalau untuk masalah lab-lab seperti ini dukungan yang bisa kita lakukan memang hanya bisa dukungan secara mental saja ya mungkin kalau dari PPI Jepang sendiri pengurus pusat kita tidak bisa berbuat banyak karena kalau kayak gitu nanti semuanya masuk ke kita dan juga satu-satu harus kita harusin ya memang mau nggak mau saya juga harus nggak cuma dari saya aja dari kita pengurus inti maksudnya pengurus pusat harus koordinasi dengan baik memang dengan teman-teman di Korda dan Komset untuk memperhatikan teman-teman yang diduga terjebak di black lab gitu ya jadi sebenarnya di black lab ini ada juga yang kadang mau ganti lab dihalang-halangi gitu ya kalau begitu memang tidak usah takut karena tidak sepantasnya seorang profesor itu menghalangi apa yang diinginkan oleh mahasiswa nya untuk belajar begitu ya hal-hal seperti itu di encourage untuk memikirkan kembali apakah harus pindah lab kah apakah harus kembali ke Indonesia apakah melanjutkan studi itu merupakan hal yang dia inginkan dan lain sebagainya memang konsiderasi-konsiderasi hal-hal seperti ini yang mungkin bisa ditawarkan oleh teman-teman yang lebih senior gitu sifatnya atau teman-teman yang berada di lab yang sama memang untuk masalah black lab ini nggak cuma menimpa mahasiswa Indonesia saja mahasiswa asing saja tapi juga menimpa mahasiswa Jepang dan yang memang lebih parah lagi yang memang menimpa mahasiswa Jepang karena mereka lebih malu itu sifatnya untuk meminta bantuan secara psikologis begitu ya karena memang agak shame kalau misalnya ketahuan nanti diomongin dan lain sebagainya bebannya malah tambah berat begitu ya jadi sedikit jadi mungkin untuk yang black lab ini dukungan ya mungkin dari PP saya mohon lagi kepada teman-teman PPI yang korda maupun konsert untuk mengetahui teman-teman yang berada di black lab dan sering-sering tanyakan apakah sudah libur apakah riset berlangsung dengan baik begitu ya dengan dukungan itu kemudian bisa ditanyakan lagi apakah mau lanjut apakah mau pindah lab kalau misalnya kesulitan dipindah lab bisa mungkin dibantu ya secara emosional karena memang kita butuh seseorang yang ada di sebelah kita gitu untuk mengikuti update kita udah ngapain aja jangan sampai kita down jangan sampai kita nggak jadi gitu untuk melanjutkan pendidikan padahal itu tujuan awal kita berada di sini terima kasih pertanyaannya yang nonton kita dari YouTube Live berikutnya pertanyaan ini Bu dari Mas Ade nah setuju tadi dengan Bu Alinda sesuai dengan pembahasan Bu Alinda tadi ya tentang approach yang segmented jadi agak terbagi-bagi sejauh ini anggota PPI yang berkeluarga kurang mau berpartisipasi membangun padahal mayoritas mereka memiliki masalah yang sudah kita paparkan tadi Bu Nimin nah pertanyaannya pendekatan sederhana seperti apa yang bisa meningkatkan sense of belonging PPI untuk anggota yang jangkauan umurnya cukup lebar dan juga tambahan dari saya kita tuh sebenarnya anggota teman-teman nihongo gako sekolah bahasa Jepang itu termasuk PPI juga tapi mereka merasa mereka tuh jauh dari kita mahasiswa reguler begitu Bu nah jadi untuk yang jangkauan yang range age yang agak lebih tua atau yang berada di luar komunitas yang biasanya berkumpul kita ingin kita reach out juga nah supaya nantinya tidak hanya para pelajar yang berkeluarga maupun pelajar reguler yang bisa survive dan PPI sendiri tetap bisa survive juga untuk mengayomi bagaimana cara simpelnya Bu terima kasih dari Mas Ade ya Mas Ade ya dari PPI Ciba kalau mau melibatkan mahasiswanya saja berarti itu kan keluarganya tidak karena PPI kan berarti hanya untuk mahasiswanya saja maka keluarganya memang tidak akan bisa ikut memiliki menjadi bagian dari PPI karena mereka bukan anggota konteks formalnya memang tidak memungkinkan mereka untuk punya sense of belonging karena mereka secara aturan bukan pelajar Indonesia mereka keluarganya nah siapa yang bisa membuat mereka merasa menjadi bagian dari keluarga PPI harus melibatkan KBRI karena KBRI mengayomi semua yang ada di Jepang bukan hanya pelajar jadi kalau memang mau melibatkan keluarga untuk punya sense of belonging keluarga dari mahasiswa PPI itu maka PPI harus melibatkan institusi yang lebih tinggi yang mewadahi mereka nah kalau sekarang itu bukan itu kalau bicara keluarganya sekarang kita bicara yang mahasiswanya range mahasiswanya umurnya luas dari tinggi sampai rendah nah kalau kita mau mengayomi dari atas sampai ke bawah umurnya maka harus ada di dalam organisasi PPI orang yang pada umur kelompok tua itu karena kalau tidak ada pada umur yang kelompok tua itu teman-teman tidak akan bisa memikirkan apa yang mereka butuhkan sehingga teman-teman juga tidak bisa memiliki pengetahuan tentang cara yang membuat mereka bisa menjadi bagian dari PPI karena kalau misalnya orang itu kemudian PPI menyalahkan kegiatan seperti hanging out mereka akan melihat itu acara anak-anak karena teman-teman membuat kegiatan dimana untuk usia mereka itu sudah bukan sesuatu kegiatan yang bermakna lagi jadi perlu ada di dalam PPI orang di usia yang setua mereka dan kemudian dia yang menjadi apa ya menjadi narasumber untuk memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh PPI di usia itu dan kemudian PPI memfasilitasinya kalau tidak itu tidak bisa teman-teman apalagi kalau yang usianya jauh akan dianggap oh itu organisasinya anak-anak apalagi dengan generasi milenial yang anak-anak S1 kemudian aktivitasnya mengikuti kepentingan anak S1 sementara yang untuk usia yang lebih tinggi itu tidak misalnya musik mendatangkan siapa yang K-pop gitu ya orang-orang yang dewasa itu bukan sesuatu yang yang akan mereka konsumsi kegiatan itu jadi PPI perlu memodifikasi kepengurusannya kalau ingin yang tua itu menjadi punya sense of belonging sebagai PPI kalau keluarganya itu memang secara sistem formalnya itu mereka tidak akan pernah punya perasaan itu karena mereka bukan pelajar jadi harus melibatkan KBRI untuk membuat mereka punya wadah lagi sehingga mereka bisa terakomodasi sebagai anggota tapi saya boleh Pak Elsa sebelum ke pertanyaan berikutnya aku ikut nanggepin terikat boleh gak ya karena ada KBRI juga bukan gitu jadi gini Bu sebetulnya pertama ya tadi yang soal apa sebenarnya PPI itu kan bukan organisasi yang yang rigid dan kaku seperti halnya partai politik misalnya gitu ya jadi saya punya pengalaman sebenarnya 20 tahun yang lalu kan saya juga PPI Bu seperti mereka di Jepang juga di Tokyo pula yang orang-orangnya lebih individualis kalau di daerah seperti di Elsa di Sendai atau Firli di Hiroshima itu justru bahkan orang-orang Jepang yang cinta Indonesia itu sangat mengayomi mereka as their parents ya jadi kita juga we need Japanese people actually to become our father and mother ketika kita lagi belajar gitu kan nah tapi gak tau saya kalau saya dulu ya waktu saya di PPI Todai kita sering banget bikin acara yang gatheringnya rame-rame Bu jadi bahkan anak saya ikut jadi misalnya kita bikin acara olahraga tuh di Goten Shita gitu ya jadi suami saya waktu itu ikut karena saya bawa tiga anak sekolah suami saya ikut main badminton nanti anak-anak saya yang masih SD SD pun ikut atau kita bikin hari minggu acara masak-masak sama-sama jadi kan sebenarnya kalau dulu ya PPI itu sekarang justru menurut saya lebih bagus lebih terstruktur karena mereka lebih banyak membantu untuk membantu mencari solusi terhadap berbeda persoalan kalau dulu kita kumpul PPI itu cuma untuk for fun ya yang pasti tidak ada orang sekolah yang gak stress siapapun dia dari generasi jaman dulu sampai sekarang mau sekolah di Indonesia atau di luar negeri mau di Amerika mau di Jepang sama tapi Bu memang ada anggapan teman saya yang pernah sekolah di Eropa sama di Kanada memang Jepang the most stressful place karena selain punya kendaraan bahasa orang dosen Jepang sangat demanding sangat tapi kalau saya selalu berpikir ketika kita udah dipilih Allah gitu ya bahwa kita menjadi salah satu PhD kandidat dari sistem pendidikan Jepang yang memang tight dan berat mungkin so we have to try bisa keluar dari orang yang susah itu gitu loh bukannya gak mungkin gitu jadi maksud saya itulah gunanya kita kemudian kebersamaan itu Bu bisa merilis stress kemudian saya baru denger tuh ada istilah apa tadi blacklight apalah gitu ya macam-macam aja anak sekarang bikin istilah blacklight tuh udah dari sejak jaman orang tua kita sekolah dulu juga mungkin ya sesungguhnya cuman kan mereka sekarang bikin istilah baru satu kata kunci lagi mungkin yang bisa saya bantu share karena saya juga pernah pada posisi kalian adalah kita harus berteman dengan teman-teman di lab saya dulu satu-satunya orang Indonesia di lab saya gitu bahkan satu-satunya orang asing selebihnya teman saya orang Jepang semua jadi ya saya mau gak mau saya harus belajar bahasa Jepang saya harus ngobrol saya harus ngikutin pola fikir mereka mereka lagi party nomikai saya selalu ikut tapi saya selalu bilang yang penting kalau saya pengen ikut pengen saya ikut pokoknya gue gak minum alkohol saya gak makan badan jadi saya mau makan ayam daging yang gak halal jadi dia siapin ikat dia siapin orang yang joss jadi yang penting kita mampu menyampaikan prinsip kita dan orang Jepang itu sebenarnya kita tuh tidak berubah-ubah misalnya hari ini bilang gak minum sakit tapi giliran diajak kemana minum gitu jadi dia butuh orang yang konsisten karena orang Jepang kan karakternya kuat sekali sebetulnya untuk hal-hal yang terkait dengan konsistensi dengan integritas dan sebagainya jadi hati kuncinya sih mungkin yang pasti kita memang bukan centerclass ya Bu ya anak-anak PP ini kan yang jadi pengurus juga dia juga harus fokus dengan risetnya mereka mereka juga punya persoalan sendiri misalnya habis putus sama pacarnya misalnya atau segala macem jadi tentu kita juga bukan orang profesional tetapi mungkin kalau saya sih lebih berpikir guyuknya itu ya Bu ya apa guyuk yang penting jangan feel lonely apalagi dari pandemi COVID ini kita gak bisa kemana-mana jadi guyuk mungkin ya mau gak mau dengan virtual ini yang tadinya cuma sekali sebulan gara-gara webinar di undang ELSA ya mungkin sekarang bikin lah apa chit-chat sesama PP Hiroshima misalnya gitu ya ngobrol bebas aja mungkin ya Bu ya mereka sebenarnya bikin kok waktu Ramadan tuh firlian kayak kamu kalian wawancara ibu itu nah itu dicurusin aja misalnya tiap minggu jadi ngobrol chit-chat diantara mereka ya Bu ya maksudnya yang ringan-ringan tetapi bisa bisa apa ya bisa kadang-kadang juga kadang-kadang waktu terlalu berat repot juga ya memang keseran orang Jepang itu jauh lebih sulit Bu menghadapi kosit karena mereka orangnya daya 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 lenting kalau di ilmu planologi apa daya resiliensi daya resiliensi mereka gak tidak sekuat kita Bu kita orang Jepang lebih kayak karet gitu ya dalam posisi apapun insya Allah kita lebih adaptif orang Jepang itu lebih kaku kan jadi pasti mereka juga lebih stres tuh ngadepin nanti target result gak tercapai gak sesuai rencana dan kita yang harus mampu menjelaskan ke mereka gak apa-apa bisa digini bisa digitu jadi aslinya apa ya kita harus mampu bicara aja gitu ya Bu supaya gak stres gitu di live itu nah intinya juga sama temen-temen orang Jepang itu kita harus ngebaur Bu jadi jangan misalnya ada temen saya gara-gara Islamnya kuat banget misalnya gitu ya katanya nuang biar aja haram kalau saya bilang kita cuma nuangin sensei kok supaya dia nge-approve paper kita misalnya gitu loh Bu cara-cara kayak gitu yang penting gue gak minum yang penting dia tahu strict gitu nah kita nuangin cuma bikin dia senang supaya dia ACC kadang-kadang kayak gitu kan perlu ya make it fun sehingga dia juga banyak trik-trik yang tentunya tidak sampai yang haram-haram kita kerjakan tapi maksudnya jangan kaku tidak gak kubu juga gitu loh intinya poinnya yang penting dari resiliensi ya Bu yang jelas memang gara-gara COVID ini orang jadi lebih atau misalnya gini siapa namanya Elsa misalnya kalau dulu kita ngumpul barbecue barang-barang kalau sekarang misalnya kayak kayak di kita nih kiriman masakan Bu jadi kalau dulu di KPR kita juga punya kebiasaan bulan puasa itu buka puasa di rumah sesama atase sekarang kan gak bisa nih akhirnya kita kirim-kiriman masakan aja yang lagi masak balado ngirim nanti yang disana dia pesen soto padang dia ngirim jadi lucu juga pokoknya kita bikin fun aja gitu loh di antara kita karena kita kan manusia yang butuh apa ya butuh hal-hal yang menyenangkan aja kalau menurut saya itu penting juga ya supaya bisa survive jadi jangan jangan mutang-muntang oh gak bisa buker bingung gitu kayak gak ada dunia mau rutuh jadi pertama saya juga ngawalnya eh gue mau masak beradu nih siapa yang mau nih absen kirim eh tokonya besokonya apa dong kirim-kirim lagi jadi gak habis-habis jadi seru juga pak kirim-kiriman jadi walaupun posit dia tetap bisa makan enak misalnya di selumpuh contoh kecil ya mohon maaf mohon maaf bu Alinda karena keterbatasan waktu juga kayaknya iya maksudnya habis kreatif juga gitu loh jangan berpaku sama hal-hal yang gara-gara posit seolah-olah dunia runtuh gak bisa ngapa-ngapain mungkin itu kali poinnya oke terima kasih banyak kemudian tadi pertanyaan terakhir ya bu jadi memang ada yang bertanya tadi khusus karena ada beberapa dari dari yang KBRI juga jadi saya juga sudah baca beberapa feedback ada yang bertanya juga kalau misalnya untuk masalah dengan black lab atau dengan yang agak bermasalah dengan kesehatan mental kira-kira ada kolaborasi gak ya dengan KBRI nanti ke depannya begitu bu ada pertanyaan seperti ini nih bu untuk Bu Alinda ya pertanyaannya jadi mungkin bisa gimana bu menurut Ibu Alinda sendiri ini pertanyaan terakhir tentang KBRI dan PPJ berkolaborasi untuk kesehatan mental yang mahasiswa Indonesia yang ada di sini iya tentunya sudah menjadi kewajiban kita karena kan tugas KBRI diantaranya dalam melindungi warga negaranya salah satu dan ini juga kita hasil ngobrol selain kalian memang punya agenda kesehatan mental yang di luar COVID kan tapi setelah ada COVID kan kita memang sudah beberapa kali diskusi dan itu juga menjadi bagian program dari protokol konsuler bahwa terus terangkan Ibu banyak juga ya menerima banyak keluhan macam-macam yaudah memang solusinya adalah kita melakukan webinar-webinar yang terakhir dan kesehatan mental Ibu Nini juga pasti gak nolak ya kalau diunang lagi misalnya ini bahkan tadi korfung protokolnya bilang Bu kita bikin juga dong untuk pejabat-pejabat KBRI oke nanti saya bilang sama Ibu Nini nya pasti ya karena kan terus-terem gini ya Bu jujur deh COVID ini kan baru pertama kali kita sedulinya ini sampai berhenti berputar ini kan juga the first time the first case for all of us jadi kalian anak-anak ini jangan berpikir bahwa yang stres itu PPI aja gitu loh kita ini juga mulai dari pretty dead sampai tukang ojek gitu tuh kita semua tuh stres menghadapi COVID nah sekarang kan problemnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan agar stres tidak berkepanjangan jadi shocknya tuh sebentar aja bener gak Bu baik macam-macam cara bisa dengan cara kita mendekatkan diri pada Tuhan bisa kita berkonsultasi dengan pakar seperti Bu Ninin atau tadi saya bilang bisa dengan cara sangat sederhana kita kirim-kiriman masakan itu just to make us release the stress gitu kita misalnya Bu ya KBRI biasa ngurusin buka puasa dan lebaran ngurusin ribuan orang yang datang terus tahun ini tiba-tiba kita gak bisa ngadain gara-gara COVID itu juga bikin sesuatu yang yang aneh gitu ya tapi akhirnya kita ya sudah lah Alhamdulillah mungkin Tuhan kasih waktu kita untuk istirahat 4 tahun berturut-turut ngurusin ribuan orang sampai kita gak pernah menikmati lembaran untuk diri sendiri nah sekarang mungkin dikasih Tuhan untuk kita bisa enjoy jadi selalu apa yang berpikir positif kali ya Bu Ninin ya supaya kita tidak karena sekalian kita stressnya berkepanjangan maka imun kita menurun nah ntar si COVID ngincer kita deh nah kita bilang sama COVID kamu gak boleh ngincer diri saya I want to be survive kira-kira gitu kali ya Bu yang semua tergantung dari apa yang kita pikirkan jadi kalau ada mau diskusi lanjutan tentang kesehatan mental monggo nanti Ibu Ninin mudah-mudahan masih berkenan lumayan Bu nanti bisa jadi satu peper internasional nih ngadepin anak-anak PPI misalnya gitu ya Bu ya nah ini kan eksersis juga kita kan belum pernah nih ngalamin kayak gini nanti mungkin dari Korea siapa ini Mas Ali juga bisa saya bisa share ke teman-teman asibut di 17 negara bahwa ya kita harus berganengan tangan memang ini harus mampu di masa-masa pandemi COVID yang yang menegangkan ini gitu mungkin itu jadi insya Allah kita lanjutin aja Elsa jadi gak atau mungkin perkorda atau mungkin dengan ini sayang yang hadir sedikit misalnya kita undang aja perkorda ngadain undang seluruh anggota PPI di masing-masing ya Bu itu kan masing-masing at least ada 50 sampai 100 jadi kita lakukan secara terstruktur dan itu salah satu program dari Pak Kepala Perwakilan bahwa dan terus terang Bu Ibu Ninin asal tahu yang non-PPI itu sekarang malah protes juga sampai ke KBR kok kayaknya diurusin cuma PPI mulai dari masker apa namanya sembako sampai sekarang apa keadaan mental ini kita gak ada yang ngurusin misalnya bukan banyak lagi ada yang pekerja ada yang yang TKI yang gitu-gitu kan saya bilang kalau saya menangnya memang hanya backup PPI ya itu nanti biar yang lain mungkin masih banyak lagi Bu yang butuh jelas ya seperti ini karena kita kan juga baru belajar nih bagaimana menjadi mencari titik keseimbangan yang baru kira-kira gitu kali ya Bu ya setiap periode itu dan titik keseimbangan yang selalu berubah berubah never stop ya Mas Ali nanti pasti mengundangkan buat di PPI Korea tuh mungkin kita rasa oke Ibu terima kasih banyak Pak Linda atas jawab mungkin untuk bentuk yang lebih sistematis ya apakah KBRI dan PPI Jepang akan bekerjasama dalam masalah ini mungkin perlu rembukan lebih lanjut lagi ya karena memang itu juga salah satu mungkin inisiatif ya dari kita juga bisa kerjasama dengan UNPAD juga nanti kalau misalnya bisa kerjasama lebih lanjut lagi nanti akan kita diskusikan lebih lanjut dan memang kalau untuk yang bagian-bagian apa namanya komunitas-komunitas Indonesia yang lain ya tidak hanya pelajar di Jepang ini juga memang kewenangannya berbeda ya dengan kita selaku PPI yang menaungi pelajar dan Ibu Alinda selaku atas pendidikan dan kebudayaan juga memang mostly membawahi pelajar juga ya Bu ya memang berbeda gitu ya tapi mungkin ke depannya mungkin kita coba satu-satu akomodasi misalnya keluarga dari pelajar dan lain sebagainya itu nanti akan kita coba akomodasi sedikit demi sedikit oke karena sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman jangan lupa isi questioner ya sebagai feedback dari acara kita hari ini karena kita juga mungkin akan melakukan pembahasan lebih lanjut nanti di questioner ada pertanyaan hal yang ingin dibahas lebih lanjut apa sih gitu mungkin ada juga kita ke depannya sesi lanjutan dari sesi hari ini gitu ya mungkin kita kalau ada pertanyaan juga mungkin bisa disampaikan di questioner yang itu juga mungkin kita bisa sampaikan kepada karena mohon maaf keterbatasan waktu juga sekian dari kami divisi kesehatan mental oh iya mohon maaf mohon maaf masih ada promosi lagi promosi lagi besok kita masih ada acara sejenis juga dengan ini tentang kesehatan mental juga tapi narasumbernya beda itu dari HIMSI moderatornya juga beda bukan saya tapi kita acaranya juga masih berkesinambungan dengan hari ini gitu ya besok itu bahkan lebih ramai lagi banyak yang di ternyata di Indonesia lebih banyak kita yang mengalami lebih stres di bagian kesehatan jiwanya gitu kesehatan mentalnya lebih banyak bu lebih banyak yang mendaftar dari Indonesia gitu untuk acara besok dan iya bu jadi untuk hari ini akan saya akan saya bagikan juga link youtube live-nya dan juga nanti notulensi atau artikel yang akan kita muat di website PPI Jepang akan kita sebarkan kemudian untuk itu untuk acara hari ini kemudian kita di bulan Juli juga akan ada acara assign nih bu itu acaranya tentang lebih besar lebih skopnya lebih besar lagi dengan mengundang narasumber yang lebih banyak lagi dan memang topiknya masih seputar kesehatan mental tapi dalam aspek dalam aspek yang macam-macam tidak cuma dalam mahasiswa dan kedepannya saya harap kita harapan kita di assign ini tanggal 25-26 Juli akan menyampaikan rekomendasi yang akan kita kirimkan kepada Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pelajar dan Olahraga Kementerian Pora nanti akan saya diskusikan lebih lanjut lagi karena kesehatan mental pemuda ini menurut saya itu sangat salah satu hal yang satu kalau kita mau membangun negara karena lebih baik karena mau nggak mau yang akan melanjutkan masa depan negara kita adalah kita-kita yang masih pelajar ini 20-30 tahun ke depan nantinya oke dan FGD ini juga menyambung ke assign tadi karena tadi kan kita sudah membahas hasil questionnaire bagaimana kesehatan mahasiswa Indonesia di Jepang dan lain sebagainya ini akan dijadikan base untuk acara assign nanti jadi seberapa butuhkah kita dengan kesehatan mental ini tadi sudah kita lihat lebih jauh ya dengan Ibu Ninin nah hari ini akan dibahas bahkan lebih dalam lagi jadi acara assign jangan lupa teman-teman untuk ikut acara juga besok dan pendaftaran kita tutup jam 6 sore hari ini waktu Jepang jam 6 sore waktu Jepang akhir kata sekian dari saya Elsa sebagai moderator hari ini dan juga dari Ibu Ninin terima kasih banyak Ibu Ninin atas materinya dan tanggapan-tanggapan sama-sama terima kasih kembali Mbak Linda Elsa dan juga Mbak Linda mungkin kita bisa foto dulu ya sebelum kita menyelesaikan sesi kita hari ini bisa muncul mungkin teman-teman yang gambarnya masih ini belum muncul ayo ayo teman-teman Mas Doni sayang dari TIU sama dari APU nggak ada yang datang ya iya Bu nggak datang Bu tapi ya nanti karena kita saya rekam acara hari ini bisa kita lanjutkan bisa dilihat nanti di Youtube juga yang banyak F1-nya itu di dua kampus itu Bu TIU sama APU oke yuk kita foto dulu ya 1, 2, 3 oke terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah hadir hari ini kepada Ibu Narasumber dan juga kepada Ibu Adik dan rekan-rekan dari Divisi Kesehatan Mental hari ini Mas Hilman dan Mbak Indri dan juga Mas Prasetya dan juga notulensi hari ini kita siapa ya notulensi hari ini Mbak Bintang Mbak Nadia Mbak Nadia juga yang sudah berhadir hari ini karena namanya cuma notulensi doang terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini dan Mas Al Fauzan juga dari PPI Jepang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir di hari-hari kita hari ini akhir kata saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tutup warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak semuanya terima kasih terima kasih terima kasih